Intro Tidak pernah membaca Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga Bapak mengutus Bapak ke dalam dunia ini Supaya semua orang yang percaya kepada Bapak tidak minasa Melainkan beroleh hidup kekal Itu menurut saya ajaran lato-lato itu Tidak ada orang Kristen yang menolak Bahwa penebus itu adalah Bapak di surga Tetapi yang ditolak adalah Kalau Bapak di surga Menebus manusia Dengan cara dia datang dari surga Menjadi manusia Surga kosong Itu tidak bisa Tapi kalau dia menebus manusia dengan cara Firman menjadi manusia Alkitab sangat mengakomodasi itu Maka Yesus katakan Kalau Yesus itu adalah Bapak yang menjadi manusia Maka Yesus menjadi pembohong Kenapa? Karena Yesus katakan Aku datang dan keluar dari Bapak Aku kembali kepada Bapak Bagaimana mungkin Bapak keluar dari Bapak Dan Bapak kembali kepada Bapak Yesus bohong Yesus ketika berdoa juga jadi bohong Pura-pura dia Saya tidak mengerti Kata penutup dari saya Yang mengatakan bahwa Bapak menjadi manusia Bertobat Sebelum kamu binasa Dan kamu membinasakan banyak orang Selamat datang di kebenaran Teri tunggal sejati Amen Saya tangkapi ya Tadi mengatakan Jika Bapak itu menjadi manusia Maka surga kosong Nah inilah Kekristenan yang tidak dibangun Cara berpikir dengan Alkitab Kekristenan yang tidak dibangun Cara berpikir dengan Alkitab Maka akan memahami seperti itu Jadi Kita saja Meniupkan udara ke dalam balon Apakah udara yang di luar Itu tidak ada Nah logikanya kan begitu Bisa sampai ya Jadi ketika roh itu menjadi daging Roh itu tidak berkurang Ibaratnya kita meniupkan udara Menaruh udara di dalam balon Udara di luar tidak berkurang Logikanya begitu Jadi jangan pernah lagi bertanya Jika Bapak menjadi manusia surga kosong Itu pertanyaan orang yang tidak belajar Alkitab Kedua Lalu berkata bahwa Jika Bapak itu penepus Maka Bapak itu Kesannya berbohong Tidak mungkin Bapak mengutus Bapak Nah ini kan logikan manusia Padahal kan ayat Alkitab jelas Ada Ada tipologinya Aku mengutus aku Kepadamu Aku mengutus aku Kepadamu Jadi akunya ini Berotoritas lewat Musa Jadi aku Musa itu bisa Karena aku itu yang menyertai Itu maksudnya Aku itu yang menyertai Musa tidak akan bisa membelah laut Tanpa aku yang menyertai Itu maksud aku mengutus aku Jadi Yesus itu adalah aku itu Jadi Yesus itu adalah roh itu Nah sekali lagi saya tegaskan Jika Yesus itu bukan roh Kalian itu harus bisa menjawab dari Alkitab Sebelumnya keberadaannya Yesus itu apa Kalau bukan roh Harus bisa menjawab Kalau tidak bisa menjawab Maka iman kalian itu dibangun dari Dasar halusinasi Itu konsekuensi logis Jadi kalau iman Dibangun dari dasar halusinasi Itu alamatnya perginya ke neraka Ya Iman yang dibangun dari dasar halusinasi Artinya dia mendegradasi ayat Alkitab Maka dia pergi ke neraka Makanya Yesus berkata di dalam Yonis 8 Ayat 24 Jika kamu tidak percaya akulah dia Kamu akan mati dalam dosamu Siapa dia itu? Ayat 27 dijawab Jadi disitu Mereka disitu adalah teritung ya Teritung disitu tidak mengerti apa Setelah Yesus sedang berbicara Tentang Bapak Makanya ayat 28 ditegaskan Jika kamu sudah mendirikan anak manusia Maka kamu akan mengerti Mengerti akulah dia Siapa dia itu? Bapak itu Jadi Yesus itu adalah Bapak yang datang merendahkan diri Apakah statusnya Bapak itu hilang? Tidak Tidak ada teologi ala pensiun Tadi kan Erben itu sempat mengajarkan Seolah-olah Bapak itu pensiun jadi Tuhan Jadi diberikan kepada anak sebuah Ini preming lagi Bentar dulu Preming lagi Kok preming sih? Iya preming Mana ada Bapak benciun Bentar dulu lah Bapak selalu mewayukan dirinya melalui bimban dan roh Ada nyerang Ada nyerang Bentar dulu lah Bentar dulu lah Gini Kata Tuhan Yesus begini ya Di dalam Yirimiya 4 ayat 22 Sungguh bodoh lah umatku Sungguh bodoh lah umatku Mereka adalah anak yang tidak mengenalku Jadi Bapak itu akan dikenal deh Sungguh bodoh lho Baca Yirimiya 4 ayat 22 Sungguh bodoh lho umatku Mereka adalah anak-anak tolol yang tidak mengenalku Jadi siapa yang bodoh siapa yang tolol Adalah orang yang tidak mengenalku Oke sekarang saya buktikan siapa yang bodoh dan tolol Oke kita Perhatikan ya Firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Latar belakang aku adalah aku itu dimana Ini bersumber ketika Musa bertanya kepada Allah Siapakah namamu Maka Allah mengatakan aku adalah aku Maka disini Lalu firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel Akulah aku Akulah aku disini siapa? Itu kata yang sama dengan ini Menuju kepada Itu Bapak atau siapa? Ini menuju kepada Yahweh Bapak disuruh Bapak atau siapa? Telah mengutus Telah mengutus aku siapa? Aku disini siapa? Akunya dia Aku mengutus aku Bapak aku Musa ini Aduh Masa akunya Musa? Dia Musa Bersambung Lihat 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 Ini Musa Masa akunya Musa Aku mengutus aku Dengarkan Dengarkan Perhatikan nih Firman Allah kepada Musa Akulah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel Akulah Telah mengutus aku Artinya Yang aku adalah aku itu Mengutus Musa kepada Israel Aku disitu Musa Sejak kapan aku disini? Artinya Allah mengutus Allah Tuhan berkata aku Lalu artinya Musa Bukan Tuhan berkata disini Itu RCS nya gimana bro? RCS nya gimana? Tuhan berkata Coba Aku mengutus aku Lalu aku itu Musa Lalu aku itu Musa RCS nya gimana itu? Lihat ya RCS nya gimana? Beginilah Kita baca utuh Kita baca utuh Jangan tertawa Biasanya gini Kalau orang itu sudah tertawa Ketika diskusi dengan saya Dia sedang menutupi borok yang sangat dalam Itu rata-rata Jadi jangan coba tertawa Jangan coba tertawa Bagi saya rata-rata Orang Yang tertawa ketika diskusi dengan saya Dia sudah menunjukkan keborokannya Lihat Lalu Musa berkata kepada Allah Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel Berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu Dan mereka bertanya kepada aku Bagaimana tentang namanya? Apa yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa Akulah Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel Akulah aku telah mengutus aku kepadamu Artinya apa disini? Yahweh telah mengutus aku kepadamu Itu karena kata akulah aku disini Yahweh Mengutus aku Jadi Musa mau ngatakan Lihat ini pertanyaan Apakah yang akan ku jawab kepada mereka? Lihat ini Apa yang akan ku jawab kepada mereka? Jawaban Musa adalah Allah mengutus aku kepadamu Karena aku adalah aku disini siapa? Yahweh Jadi Musa harus menjawab Yahweh yang mengutus aku Aku adalah aku itulah yang mengutus aku kepadamu Masa kamu gak bisa baca ini? Jadi kebiasaan kalian itu membaca Tapi gak memahami yang dibaca Mirip dengan orang lain Baca Mocok Ngerti gak ngerti Penting Mocok Ya katakanlah aku yang adalah aku itulah yang mengutus aku kepadamu Siapa yang aku adalah aku itu? Yahweh Gimana sih? Aku punya jawab sendiri Gimana sih? Aku yang adalah aku itu siapa? Yahweh Yang mengutus siapa disini? Aku Aku adalah aku siapa? Aku adalah aku siapa? Aku itu Yahweh Tapi aku disini siapa? Musa Musa berkata Yang mengutus aku adalah Yahweh Kata aku disini Musa Ini Kamu kok gak bisa ngerti Ini aku disini siapa ini? Ini Musa Gini Iya iya Gini Gini Ini Musa ini Sebentar deh Sebentar Musa itu Iya iya Sebentar deh Gini Musa itu tidak akan Waduh ini aku ini coba coba Tafsir mana yang bisa kau katakan kata aku Kecil disini Yahweh Kok tafsir sih? Udah setiapkan dong Enggak enggak Coba Kata aku disini siapa? Aku Coba-coba Saya sedikit Saya menanggapi sedikit Silahkan Silahkan Coba saya menanggapi sedikit ya Kalau menurut logika saya gini oke Hati-hati Karena ini Manusia-manusia Abad 325 ini Perlebat kembali ini Oke ya Coba Erben Kalau tadi kalimat Erben Aku adalah aku Yang mengutus aku Artinya aku adalah aku Itu adalah Tuhan yang paling besar itu Kalau konsep yang saya tanggap Dari kalimat Erben Aku adalah aku Artinya Tuhan itu hanya mengenai Memperkenalkan dirinya Tidak mengasih tahu nama Aku adalah aku ya Saya Itu Tuhannya Yang mengutus aku Artinya Musa Dia menunjuk ke dirinya Maka artinya Musa tidak memperkenalkan Tuhan itu secara langsung Tapi dia mengatakan bahwa Saya ini utusannya Maka dia kasih kata Aku Tuhannya bilang aku adalah aku Tuhan tidak bilang Oh saya ini Kucing Tuhan tidak bilang gitu Tuhannya bilang aku adalah aku Saya Berarti pribadi saya sendiri Tapi saya diutus oleh Dia mengutus aku itu Itu kalau saya tanggap ya Karena Tadi betul kata Itu akunya rukh kecil Dan aku adalah Itu cukup kita tahu Itu Pembedaannya itu Aku itu artinya Tuhan yang maha besar Dan aku yang kecil itu artinya Ya itu Musa itu Oke Saya tanggapi ya Jadi di dalam original teks Itu tidak mengenal Huruf besar Rukh kecil Begini ya Aku adalah Tadi Tadi anda bilang apa Kalau ketawa itu Menutupi apa Parah Parah Oke ya Gini Oke kita pakai teks asli aja deh Mulai nanti kita pakai teks asli ya Bentar Jadi aku mengutus aku Itu maksudnya begini loh Musa itu bisa membelah laut Karena akunya itu Menyertai Musa Itu maksudnya deh Ya Musa itu Bisa menghalau Membuat air menjadi darah Karena akunya Ya Karena akunya Menyertai itu Musa Jadi akunya itu yang dimaksud Aku mengutus aku Musa itu tidak akan bisa berperkara Tidak akan bisa membelah laut Tanpa akunya itu Paham? 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 Gitu Jadi original teks itu tidak mengenal Huruf besar Huruf kecil Itu ajaran nyelene itu Huruf besar Huruf kecil Harus-harus itu lah Bang Maliki Kita Kenapa ada huruf besar Huruf kecil Itu menandakan Supaya kita tahu Bukan Bukan soal tahu Dan tidak Gini loh Di Indonesia Davar Davar firman Itu disakralkan Itu pengajaran Salah Davar Firman Itu bukanlah Kosa kata sakral Ya Firman Bukanlah kosa kata sakral Yang hanya disematkan untuk Tuhan Tidak Salah besar Di dalam Alkitab Mau Ibrani Mau Yunani Mau Davar Mau Hologos Itu siapapun bisa Markus punya Hologos Petrus punya Hologos Ya Paunus punya Hologos Tadi Goyim Raja Goyim Ahasverus punya Davar Daud punya Davar Kenapa Di dalam Indonesia Kata Davar Yang diartikan firman Hologos diartikan firman Disakralkan untuk Tuhan Kenapa Karena ada Kepentingan penyesatan Untuk menyesatkan manusia Menyesatkan manusia bodoh Itu Logikannya Salah kamilai Begini Bang Maliki Kalau kita Firmannya manusia Firmannya saya Pak Maliki dan Musa Itu adalah Sesuatu yang Diejawantakan Yang keluar dari pikiran kita Yang hanya kita Ejawantakan Tetapi firman Dalam hakikatnya Keilahian Tuhan Itu bukan hanya Sekedar itu Sebatas itu Pak Al kita mencatat Dengan sangat jelas Berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Jadi firman itu Bukan hanya Sesuatu yang keluar Yang diejawantakan Oleh Tuhan Nah yang lebih jelas itu Yesaya 55 Ayat 11 Firman Ku akan melakukan Segala sesuatu Yang ku kehendaki Mengerjakan loh Nah itu merujuk Kepada Silik lagi Pak Erben Itu merujuk kepada Ibrani 1 Pak Ibrani 1 Kalau Bapak baca Dari ayat 1 Sampai 7 Itu sudah sangat jelas Yesus mengatakan bahwa Yesus melakukan Kehendak Bapak disitu Bukan kehendak dia Itu yang merujuk Kepada Yesaya 55 Macebas tadi Pak Jadi Bapak Jalan Menyamakan Firman manusia Sesuatu yang Diejawantakan saja Sama dengan Firman Tuhan Yang memiliki daya cipta Kecerdasan Tuhan Dan sebagainya Silahkan Pak Erben Oke Sedikit bro Saya jawab dulu Komentar kawan-kawan Di bawah ya Saya itu bukan Saksi Yehova Saya itu Pengikut Yesus Yang percaya Yesus itu Tuhan Allah Dan Bapak Satu-satunya Tidak ada yang lain Kalau kawan-kawan Di sini kan percaya Ada Tuhan lain Kan selain Yesus Saya tidak Saya percaya Yesus itu Tuhan satu-satunya Tidak ada Tuhan yang lain Tidak percaya Saya itu percaya Yesus Allah satu-satunya Tuhan satu-satunya Bapak satu-satunya Itu saya Oke Lanjut Malikil Konsep yang dipakai Malikil itu Malikil Itu jadi lemah Malikil Kenapa Kalau Kita uji lemahnya dimana Kalau manusia yang Anda sebut Itu Tuhan Atau Bapak Itu sekaligus Dia Dia yang maha besar Itu menjadi manusia Lemahnya Dia kenapa bisa mati Itu betul Konsep dari Konsep dari Atanasius Konsep Agustinus Santo Aku ini betul Firman itu Menjadi manusia Itu manusianya Yang besar Itu mati Tapi Malikil Konsepnya yang besar Itu mati juga Sebentar Itu yang Anda pahami Lemah Gini ya Sebenarnya Orang melihat Tuhan Yang mati Yang ditumbak Itu dipahami Lemah Salah besar Justru di dalam Kelemahan dia Justru Catat dan pasang kuping Baik-baik Justru di dalam Kelemahan Tuhan Sehingga dia bisa ditumbak Darahnya tercura Dengan darahnya tercura Disitu manusia dapat pengampunan Jadi bukan lemah Manusia itu memandang dia lemah Ibaratnya gini deh Ya kawan-kawan gini Ibaratnya buah apel Jika buah apel Punya ilmu kebal You mau makan apa? Jadi memandang sesuatu yang bisa diremukan dengan gigi Bukanlah sesuatu yang lemah Justru Bisa diremukan Sebentar 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 dulu Sebentar dulu lah Kita main logika Gini Ibaratnya buah apel itu Bisa dihancurkan dengan gigi Bukan karena dia lemah Di dalam kelemahan buah apel itu Yang kita pahami Tidak bukan berarti Tidak berguna Tetapi Justru dengan buah apel Itu bisa digigit Diancurkan dengan gigi Dia memberikan energi di dalam tubuh kita Jadi jangan memandang segala sesuatu Itu ketika dihancurkan Itu tidak berdaya Tidak bermanfaat Salah-salah Logikanya ada salam alikil Apel itu pribadinya Apel Sedangkan konsep yang malikil pakai Di dalam Yesus itu Ada tiga pribadi Ada dua pribadi lagi masuk Ada si roh Ada si bapaknya Oh enggak ada Itu beda Itu yang dipakai Oke oke Saya Ada si roh Bapak Ini Saya jelaskan sedikit Ini adalah roh Gini Ya lemah Di situnya lemah Itu yang menjadi perpesanan malikil Makanya Tiga-tiga-tiga-dua lima Itu Umat yang malikil itu Bantai Gini Kenapa kelemahannya di situ Salah Bapak Bapak itu bukan keberadaan ya Bapak ala Tuhan Firman Itu bukan keberadaan Tapi sebutan bagi sang keberadaan Dengar baik-baik ya Supaya paham Bapak ala Tuhan Firman Bukan keberadaan Tapi sebutan bagi sang keberadaan Siapa keberadaan itu Roh itu Jadi roh itu disebut firman Atau sang firman Roh itu disebut bapak Roh itu disebut alah Roh itu disebut Tuhan Paham ya Ya begitu Tidak ada saya mengatakan Ada bapak Ada ini Ada di dalam Tidak Tetapi gelarnya Ketika roh itu adalah gelarnya Bapak ala Tuhan Dan roh itu menjadi daging Gelarnya tidak pensiung Kelarnya ikut Oke Justru gelarnya bertambah Ketika dia hadir Tampil di dalam dunia Dia bertambah gelarnya Apa? Anak Kenapa dia gelari anak? Kenapa bapak itu punya gelar anak? Karena dia hadir Tampil di dalam dunia Lewat proses kelahiran Makanya dia disebut anak Punya gelar anak Begitu logikanya Oke Oke Nanti kita Bro Apa? Bro mojat Nanti tunjukkan dulu ayat Kita pakai aja Nanti bapak firman Anak itu semua gelar Dengan satu ayat Baru dia jelaskan Oke Coba ya Ini Oke nanti bro Siapkan ya Saya mau luruskan ya Ini kata firman Secara leksikon Ini artinya kecerdasan Akal budi Hikmat Pikiran Karena kata logos itu logika Iya Iya Jadi kata ini netral Perhatikan Ala juga punya logos Yesus juga punya logos Raja juga punya logos Nabi juga punya logos Baru Rakyat biasa Jelata juga punya logos Tetapi disinilah Namanya belajar Kalau waktu saya sekolah teologi dulu Kata Dalam konteks Maka kata itu Akan beda makna Perhatikan disini ya Ketika logos Disematkan kepada Allah Allah memiliki logos Itu sudah berbicara Ada di dalam Kemahaan Artinya apa? Allah itu logosnya Maha kuasa Makanya ketika Allah berfirman Langsung jadi Tapi kalau kata logos Digunakan kepada Rakyat Itu termatas Kalau kata logos Kepada nabi Maka itu Dalam tataran Yesus bagi nabi Kalau raja Maka semua rakyatnya Harus taat Kepada logosnya Kalau Yesus Semua manusia Harus taat Tapi kata Allah Semua yang ada di surga Dan di bumi Taat Kepada logos itu Jadi disini kita perlu belajar Kata itu Dipahami dalam konteks Kata lepas dari konteks Itu penyesatan Sama seperti tadi di awal Sama siapa Siapa tadi? Yang pertama tadi Si Gemma Islam Si Gemma Siapa itu ada? Ada tadi Apa artinya Gila negatif Atau positif? Dikatakan dia negatif Kalau saya artikan positif Bagaimana? Gak bisa katanya Aku bilang Leonel Messi gila Menyabet Pemain terbaik dunia Sebanyak tujuh kali Gila dia Positif artinya Tapi kalau aku bilang Udah gila kau Kau perkosa wanita Nah itu Udah gila benar Jadi kata logos Ketika dikenakan kepada Allah Kepada Yesus Kepada Raja Kepada Nabi Kepada rakyat Ini beda maknanya Kalau Raja logos Mengutarakan kekuasaannya Kalau Nabi Melanjutkan Firman yang dari Allah Kalau rakyat Ya logosnya biasa Terbatas Contoh kalau logos saya Hanya di rumah Ketika saya ucapkan Yang dengarkan Belum tentu Kata-kata saya Dengar orang Kau dah di rumah orang Tapi kalau Allah Semua Saat tungir-tungir Tahu tungir Saat tungir pun bisa Taat sama Allah Bisa Itu Silahkan bocat Tunjukkan dulu Ayat-ayat Kalau memang Malikil mengatakan Bapak firman Tuhan Allah Dan anak Allah Itu adalah sebutan Coba kasih dulu Satu ayat bro Coba Yohanes 20 Ayat 17 Coba Yohanes 20 Ayat 17 Coba Ayat yang ini bagus Ini penggenapan Dari Penggenapan dari Membuatan Maksudnya Pak Malikil ya Ini penggenapan Mas Nur Jadi di Ibrani 10 Ayat ke 7 Bunyinya begini Lalu aku berkata Aku ini kan Yesus Kecuali Pak Malikil Mau berasumsi Bukan Yesus Sungguh aku datang Dalam gulungan kitab Ada tertulis tentang aku Yang Yesus katakan Dalam lukas 24 Ayat 44 Semua yang tertulis Dari Ayatnya dimana bro Biar saya bukan Ibrani 10 Ibrani 10 Ayat 7 Lalu Ini akhir kalimat Yang Yesus berkata Begini Pak Untuk melakukan Kehendakmu Ya Allahku Yesus mengatakan Ini Jadi Yesus datang Untuk melakukan Kehendakmu Ya Allahku Jika Bapak Yesus Ruh Kudus Adalah gelar Aku ini siapa Melakukan Kehendakmu Ini Siapa Lalu Allahku ini Siapa lagi Itu Pak Malikin Coba Ibrani 10 Ayat 7 Coba Ini gimana Ini menjelaskannya Dengan Dengan Pemahaman Bapak Firman Tuhan Allah Allah itu adalah Saya jelaskan ya Saya jelaskan Oke Host bisa naikin Pak TikToker Itu minta naik Pak TikToker Jadi gini ya Kawan-kawan Pak TikToker 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 Tidak ada Oh ada Oke Ada Jadi gini ya Jika 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 Dengar baik-baik ya Kalau perlu direkam Ini saya gak naikin dulu ya Ya Jadi gini ya Di Mio dulu Di Mio dulu Apa Apa Tidak tersebut Sebentar Jadi Dengar baik-baik ya Kawan-kawan ya Jika Dengar baik-baik ya Jika Pak TikToker Di Mio dulu Pak TikToker Di Mio dulu bang Di Mio dulu bang Terima kasih bang Jika Enggak 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 Satu-satu dulu bang Bang Airbank Satu-satu dulu bang Airbank Biar dia ini dulu bang Biar dia Biar dia Bukan Itu gini-gini Suruh Suruh dijawab pertanyaan dong Sudah satu menit Masa gak ada Dari tadi gak ada pertanyaan saya Dijawab Gimana sih Kita main logika Bukan hanya dijawab lagi pertanyaanmu Sudah di Halus-halus Habis pun Kita main logika ini dulu Gak ada Data-data Ini Ini Jelaskan dulu Udah Jelaskan dulu Ini maksudnya apa Iya saya jelaskan gini Kalian kan membedakan perkataan Dengan Roh Oke gini ya Jadi logikanya begini Kita main logika ya Yang ditanya apa Jawabnya Aduh Kalau you main rubah-rubah Ayat kayak gitu Sama juga saya bisa melakukannya Itu Itu Anak-anak kecil Itu kerjaan anak kecil kawan Ya udah kau jawab dulu Ayat ini gimana Menjelaskannya Kalau Bapak firman Tuhan ala Anak ala Gelar yang sama Kepada satu oknum Ini gimana Bisa gak kamu teratur bro Bukan masalah teratur Saya gak sabar Melihat kau menari-nari Kemana-mana Kalau kau mau menari-nari Biar nyanyi aku lagu batat Sini Gartulo Atulo Atulo Hoho Udah nari-nari Modal mohon Sinang Kartulo Aduh Goat Tulo Hoho Sinang Kartulo Atulo Atulo RBM Kamu menari-nari 14 Enggak Ayat 21-31 Itu Mengatakan Bapak lebih besar Daripada dia Itu Ada Ayat Yohanes 14 Ayat 21-31 Ayat 21-31 Itu Terang Semua 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 Gantian Gantian Jelaskan dulu Maksud aku Sudah lebih dari 1 menit tadi bro 1 menit lebih kau ngomong Tapi gak menyentuh pertanyaan Bukan Saya mau buka dulu akal Kalian kan terkunci Masalahnya kau yang tersesat Langsung aja Itu the point Bukan kau tersesat Saya bisa bicara tidak Kau tidak bisa bicara Kalau kau tidak menjelaskan Ayat ini Tapi kalau kau menjelaskan Ayat ini dengan Bapak Firman dan Roh ini saya catat Bapak Firman Tuhan Allah Itu sebutan Kepada yang satu Oknum Maka ayat ini bagaimana Saya catat kok Silahkan Jelaskan Kalau kau gak jelaskan Ini saya anggap Aku udah selesai Bertolak kau itu aja Oke Jelaskan Oke Sudah Bapak Firman dan Roh Gini ya Sang sumber itu Berkata Itu berkata firmannya Sang sumber itu adalah Bapak Sang sumber itu berkata Ya Dia akan menuntun dengan Rohnya Ok Sudah Roh kudusnya itu rohnya Ok Adalah keberadaannya Ini kemana ini Bojat Coba Gimana itu bro Ini katanya Sang sumber ini berkata Makanya bantian lah Aduh ini kayak anak-anak sih Apa dikatakan Coba lanjut 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 Oke gini Jadi gini Jadi perkataan itu Bukanlah suatu esensi yang lain Yang ada di dalam diri kita Perkataan itu Jika Dipahami esensi yang lain Di dalam diri kita Maka konsekuensi logis Setiap manusia mati Pasti bisa berbicara Jika perkataan itu Adalah esensi yang lain Yang ada di dalam diri kita Perkataan itu Bukanlah suatu esensi yang lain Tetapi akibat Akibat dari apa Akibat dari roh Jadi roh itulah Yang membuat kita bisa berbicara Roh itulah Yang membuat kita bisa berpikir Roh itulah Yang membuat kita bisa bergerak Jadi perkataan Firman itu adalah akibat Dari roh itu Paham ya Jadi roh Gini Jadi Tuhan itu Kalau gak punya argumen Diam aja bro Ini lihat dulu Kau udah baca gak ini ayat Sungguh aku datang Dalam gulungan Kitab Suci Ada tertulis tentang aku Untuk melakukan kehendakmu Ya laku Pak TikToker Silahkan Pak TikToker Coba-coba Boleh bicara Saya copy Supaya apa Enak Silahkan Ini Pak TikToker Yang bicara ya Iya Iya Silahkan Pak Jadi gini Kawan-kawan Kita Kalau pakai data Jangan data Ciptaan orang Karena Tuhan Sudah memberikan Alkitab pada kita Dalam versi L.A.I. Atau segala bahasa Jadi kalau data Siapkan orang Seperti itu Jadi kau mau tanya aja Abang Erben Satu aja Cukup aku bertanya Satu aja Juhan S1 S18 Juhan S1 S18 Artinya apa Kita mau lihat Siapa yang bodoh Siapa yang pintar Dalam berbahasa Silahkan Juhan S1 Ayat 18 Jawa Juhan S1 Ayat 18 Ya Pak Ibrahim Kita buktikan Kita buktikan RCS Siapa yang low RCS Siapa yang rendah Bukan Anda mengatakan Ibrani Bukan Bentar Kece Ibrani Itu Alkitab Itu pengenapan Memuatan Masmur 40 Ada juga Nanti 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 aku ajarkan Nanti aku ajarkan Tentang penalaran Logis Paradoks Anda tidak Mengajari Saya Tentang Alkitab Gimana Nanti aku ajarin Kalian Semua Tentang Penalaran Logis Paradoks Coba bukakan Post Johannes 1 Ayat 18 Kita tes Di sini Semua kaum Tritunggal Otaknya Berbahasa Indonesia Jalan Atau tidak Oke Oke Biar saya baca Ya teman-teman Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Yang ada Di pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakannya Menurut Post Artinya apa Dalam bahasa Singkat Artinya Jadi begini Host Ini satu Kalimat yang utuh Anak Kalimat Pertama Substansinya Adalah Dua Satu Tidak Seorang Pun Substansi Kedua Kedua adalah Aktivitas Apa Aktivitasnya Melihat Allah Itu Anak Kalimat Pertama Lalu ada Kata Koma Tanda Baca Koma Selanjutnya Ada kata Tetapi Arti Kata Tetapi Ini adalah Artinya Exception Itu bahasa Indonesia Bukan bahasa Junani Bukan bahasa Ibrani Bukan bahasa Surga Itu Exception Pengecualian Pengecualiannya Apa Perhatikan ya Pengecualiannya Jesus Itu singkatnya Koma Jesus Koma Selanjutnya Apa anak kalimatnya Dialah Yang menyatakannya Pertanyaannya Apa Maksudnya Menyatakannya Artinya Dengar dulu Kenapa Bicara roh Kita bicara roh Temanya Takut Takut ditelanjangi Takut ditelanjangi Itu Bilih Minta naik Bilih Minta naik Takut ditelanjangi Sebentar Aku belum siap Kita biar bisa kondusif Bukan Bukan Begini Aku belum siap Bicara Kasih di kolom besar dulu Ica Aku belum siap bicara Biar dijelaskan dulu Biar dijelaskan dulu Biar dijelaskan Lalu Dilihat 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 Hoss Konsisten Itu Roomnya Hoss itu harus dibuat elegan Gitu loh ya Saya tahu Makanya saya bilang Jangan langsung Ini menang Ini Supaya lebih enak Karena disini Saya jujur Saya tidak ada Pernah memihak siapapun Disini Ini saya Ini pertanyaan Tadi Bagaimana yang saya bisa Saya iniin Saya lakukan Silahkan Jadi Aku belum siap Bentar Bentar Aku belum siap bicara Untuk Bukan Kau Bicara Lanjutkan Topik Kalau enggak Buka 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 Bicara Gitu Kenapa Bang Airband Langsung Langsung Membuka Ini Karena Bang Tiktoker Luar dari Tema Siapa Bilang Keluar dari Tema Ini Hanya Ditanya Ini Hanya Pintu Masuk Ini Hanya Pintu Masuk Takut Ya Siapa Yang Takut Lihat Pernanyaan Biarkan Aku Bicara 30 Detik Lagi Enggak Gak usah Enggak usah Dengarkan Pertanyaannya Jadi Kalau Tidak Bisa Itu Aku Kita Kasih Kesempatan Kita Kasih Kesempatan Bang Tiktoker Untuk Menjelaskan Menyelesaikan Silahkan Jadi Anak Kalimat Terakhir Dialah Yang Menyatakannya Menurut Kawan-kawan Dialah Yang Menyatakannya Bahwa Dia Yang Melihat Bahasa Indonesia Tidak Seperti Itu Kawan-kawan Ayat 18 Itu Suatu Kalimat Itu Suatu Kalimat Yang Utuh Anak Kalimat Pertama Punya Dua Butir Butir Pertama Tidak Seorang Pun Butir Kedua Aktivitas Jadi Ketika Anak Kalimat Terakhir Memberitahukan Dialah Menyatakannya Maka Arti Menyatakannya Adalah Menunjuk Pada Anak-anak Kalimat Pertama Yaitu Aktivitas Melihat Dan Tidak Seorang Pun Dikecualikan Artinya Orang Bisa Melihat Bapak Di Dalam Yesus Itu Artinya Kira-kira Kalau Sampai Sini Dapat Ditangkap Setuju Tidak Setuju Bisa Aku Ulangi Oke Baca Ya Ayat 18 Bagaimana Sih Moderator Ini Kok Lari Dari Topik Dibiarin Bukan Bukan Kita Hanya Menyelesaikan Dulu Bang R Bukan Gak Gini Kalau Diskusikan Dari Tadi Dari Awal Itu Saya Gak Suka Lompat Lompat Ini Dulu Pertanyaan Kita Ini Dijawab Ini Masalah Bahasa Indonesia Bukan Masalah Iman Ini Kita Ngambil Silahkan Pertanyaannya Gini 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 Mojat Aku Ambil Lali Pertanyaan Bu Perhatikan Disini Ada Berapa Kata Ganti Disini Kata Ganti Benda Lalu Aku Berkata Suruh Aku Datang Dalam Gulungan Kitab Ada tertulis Tentang Aku Untuk Melakukan Kehendakmu Ya Allah Kalau Bapak Firman Tuhan Allah Anak Allah Itu Adalah Oknum Yang Sama Dan Itu Sebutan Kepada Oknum Yang Satu Maka Ayat Ini Bagaimana Cara Menjelaskannya Itu Pertanyaannya Tadi Itu Lepas Kara Yang Salah Ditoker Apa Bisa Bapak Aku Aku Punya Bapak Kalian Berbahasa Berbahasa Indonesia Saja Masih Rendah Aku Malas Gitu Loh Permasalahannya Dimana Itu Dengarkan Oke Sekarang Tadi Ada Premis Mengatakan Lihat Ini Bapak Firman Tuhan Allah Anak Allah Itu Sebutan Kepada Oknum Yang Satu Kalau Itu Semua Adalah Sebutan Kepada Oknum Yang Satu Bagaimana Kita Memahami Ayat Ini Dengan Itu Masalahnya Disitu Apa Masalahnya Ya Jelas Kenapa Maksudnya Disini Aku Itu Siapa Allah Aku Siapamu Siapa Coba Kau Bukan Kejadian 8 Ayat 21 Dimana Allah Berfirman Kepada Allah Eh Yang Ditanya Itu Yang Ditanya Ini Nah Itu Itu Juga Kan Allah Berfirman Kepada Allah Keluaran 34 Ayat 5 Tuhan Memanggil Nama Tuhan Apa Salahnya Yang Ditanya Ibrani Lari Ke Keluaran Itu Kan Contoh Ini Kan Permasalah Kamu Enggak Ini Dulu Makanya Kalian Itu Susah Diajak Cara Berpikir Itu Lompat Sana Lompat Sini Kalau Kamu Lompat Biarnya Aku Kita Kan Bikin Persamaan Enggak Ada Persamaan Ini Premismu Premismu Ini Premis Kalian Bapak Kirman Anak Allah Itu Sebutan Kepada Oknum Yang Satu Yang Adalah Roh Sekarang Bagaimana Premis Ini Digunakan Disini Coba Terangkan Ini Berdasarkan Premis Itu Aku Disitu Siapa Allah Siapa Mu Siapa Saya Saya Enggak Paham Maksud Kamu Permasalahan Di Ayat Itu Apa Itu Udah Kau Turun Aja Kebawah Kau Main Lato 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 Dulu Kau Loh Permasalahannya Di Ayat Itu Apa Ini Bukan Soal Lato Lato Coba Ozan Apa Permasalahan Di Itu Coba Netizen Cetik Apa Permasalahan Di Ayat Itu Begini Pak Bili Kalau Kita Baca Dari Besar Tentang Yesus Ini Penggian Dari Mas Murem 40 Ayat Mas Murem 40 Nah Ayat 1-7 Nah Jadi Disini Jika Yesus Adalah Bapak Itu Sendiri Ini Ayat Bagaimana Yesus Yang Adalah Bapak Melakukan Kehendak Mu Mu Itu Siapa Sedangkan Bapak Ini Yesus Aku Ini Kan Bapak Nih Yesus Bapak Nih Lalu Mu Itu Siapa Oke Lalu Ini Disandang Jelar Alaku Oke Jadi Kalau Yesus Melakukan Kehendak Yesus Salah Jadi Kupilang Bambil Bukan Masalah Setelah Yesus Bersaksi Yesus Diam Dulu Royes Diam Dulu Royes Abang Mozzat Sama Abang Bili Bentar Bambil Saya Cuma Tanya Jika Yesus Melakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Kehendak Yesus Salah Tidak Allah Melakukan Kehendak Allah Salah Tidak Kalimanya Gak Gitu Ini Katamu Aku Pak Muu Bukanku Kamu Beda Aku Iya Dengan Kuu Beda Siapa Beda Beda Nah Itu Jelaskan Katamu Anda Jelaskan Pak Muu Itu Siapa Makanya Jangan Pakai Teologi Blender Loh Kehendak Elohim Iya Yesus Itu Elohim Kenapa Dia Memakai Katamu Loh Sekarang ketika Saya bertanya Apakah ketika Elohim Bersirman Kepada Elohim Salah Ketika Elohim Berseru Nama Elohim Salah Yang ditanya Disini Yesus Aku Melakukan Kehendak Mu Disitu Siapa Elohim Oke Jadi Yesus Melakukan Kehendak Elohim Elohim Itu Dimana Oke Erwin Minta Di tengah Teman Teman Kita Disini Hanya Ini Aja Jangan Ada Mempeributkan Ini Kalau Kataku Itu Kan Kata Ganti Milik Itu Kita Sama Sama Belajar Ini 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 Pahami Kalimat Ini Iya Saya Pahami Aku Yesus Disini Ngomong Manusia Melakukan Kehendak Mu Disitu Siapa Bapak Disurga Atau Yesus Sendiri Adalah Bapak Itu Oke Kita Lihat dulu Ya Bapak Lebih besar Dari Dia Ya Kalau Yesus Sendiri Adalah Bapak Itu Mengapa Dia Pakai Katamu Bersaksi Bapak Lebih besar Dari Yesus Sudah Apa Lihat Ributkan Apa Royes Kamu Ngomong Apa Royes Aduh Aduh Gini Gini Aja Bro Belajar Algin Api Itu Jangan Seperti Bikin Bumbu Makanan Kalau Sabar Iya Saya Belajar Dulu Sama Kamu Airb Sabar Iya Kan Kalau Salah Di Cross Cek Kalau Salah Di Cross Cek Kita Kan Disini Biar Kita Bisa Paham Oke Permasalahannya Ya Yesus Sebagai Allah Melakukan Kehendak Allah Apakah Ini Jadi Persoalan Bagi Kalian Yesus Adalah Allah Melakukan Kehendak Allah Ayat Yang Dibahas Bukan Seperti Itu Jadi Kamu Menjawab Yang Bukan Data Artinya Kamu Ibrani Satu Ayat 7 Maksudnya Apa Nanti Saya Tanya Kau Ibrani Sebentar Nanti Saya Tanya Dia Ini Kau Lihat Tabernakel Kau Paham Ibrani Saya Ajar Tabernakel Kau Dapat Saya Ini Kau Bisa Tabernakel Ica Kasih Besar Kau Ibrani Coba Saya Paham Shalom Permisi Bang Herben Saya Ajar Tabernakel Ini Bilih Kau Tolong Jelaskan Saya Di Dalam Kitab Keluaran Di Dalam Kitab Keluaran 25 Dan 26 Kalau Kita Baca Tabernakel Perjanjian Lama Ini Ruang Ya Ruang Maha Kudus Ini Ruang Kudus Ini Pelataran Yang Bisa Melakukan Ini Siapa Silahkan Saya Tanya Dulu Itu Kalian Kalian Yesus Only Silahkan Oke Maliki Dijawab Aja Dulu Karena Habis Kamu Bertanya Maliki Berada Kita Masuk Kita Masuk Tabernakel Masuk Dalam Kitab Ibrani Saya Kan Dalam Posisi Saya Menjelaskan Gak Akan Rasul Lanjut Saya Masih Di Jalan Lima Menit Lagi Gak Bisa Saya Lagi Menjelaskan Seakan Akan Kalian Mau Medesak Terus Gak Bisa Tadi Siapa Yang Saya Lebih Paham Taurat Daripada Kalian Titik Silahkan Kau Jelaskan Saya Ini Siapa Yang Masuk Ini Di Tabernakel Ini Saya Jelaskan Saya Lebih Dulu Oke Sekarang Lihat Perjanjian Lama Disini Dua Tiga Satu Oke Sekarang Saya Tanya Kau Sekarang Dalam Kitab Ibrani Ibrani Sembilan Ayat Satu Sampai Ibrani Satu Sampai Empat Itu Bukan Dua Tiga Satu Lagi Tapi Dua Dua Ya Sebentar Saya Buka Dulu Bentar Ini Bentar Bentar Buka Tolong Moderator Kalau Di Luar Konteks Tidak Usah Dilayani Dikeluarin Dulu Di Luar Konteks Oke Tadi Bang Erben Bang Erben Tadi Kita Temanya Apa Tadi Bang Erben Ini Jelaskan Dulu Oke Lalu Aku Berkata Ini Kan Menuju Kepada Yesus Ya Sungguh Aku Datang Dalam Gulungan Kitab Ada Tertulis Tentang Aku Oke Dalam Kitab Suci Tertulis Ada Tentang Yesus Untuk Melakukan Kehendak 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 Disini Ada yang bisa Jawab Bentar Bang 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 Nah Disini Ada yang Bisa Jawab Tentang Pernyataan Dari Bang Erben Gak Dari Tadi Saya Lagi Menjawab Tiba Tiba Digantikan Bagaimana Ini Ya Kau Jawab Kalian Yang Menang Biar Nanti Saya Akan Doktrin Satu Satu Umat Umat Di TikTok Semua Kalian Doktrin Aja Doktrin Lagi Menjelaskan Nanti Kau Jelaskan Tabernakel Ya Kenapa Dengan Tabernakel Apa Yang Kamu Ketahui Tentang 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 Kita Dulu Nanti Kita Lihat Tentang Roh Tentang Roh Oke Nah Dari Tadi Pertanyaan Saya Tidak Bisa Dijawab Jika Yesus Itu Bukan Roh Ya Yesus Itu Siapa Plasma Sat Cair Sat Padat Atau Sat Gas Ah Pertanya Bisa Tidak Tentang Tidak 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 saya mau tanya oke sekarang Anda mengatakan Yesus adalah Bapak sekarang yang masuk dalam tabernakel siapa dalam kau Ica kasih besar lu Ica saya mau tanya dia ini orang pintar satu yang masuk dek balikil balikil saya tanya ya dalam pelajarnya sebentar 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 saudaraku sabar Oke saya mau tanya kau ya nih tak saya mau tanya kau ini dalam perjanjian lama tabernakel bentuknya dua ya dua tiga satu Oke tiga satu ya Nah pertanyaan saya yang masuk dalam ruang maha kudus ini siapa setiap tahun imam imam apa imam imam besar masuk berapa satu tahun berapa satu tahun berapa kali satu kali aduh kok oke kayak anak-anak kalau sebentar sebentar siapa yang bisa masuk berarti imam ya imam ya Nah sekarang saya mau tanya orang biasa bisa masuk nggak orang biasa nggak bisa kalau masuk di hukum mati nggak jadi hukum mati oke sabar ini saya sebentar jangan 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 kolango lebar Kenapa sudah disebut negeri nih sebentar 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 untuk supaya sebentar 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 sekarang saya sekarang saya tanya nah dari gambaran sebentar dari gambaran tabernakel itu yang masuk ke bayinya itu siapa sabar sebentar kamu yang masuk ke bayinya bentar saya belum selesai saya belum selesai saya bentar bentar ya makanya saya mau tanya anda baca jawabannya Maliaki 3 ayat 1 coba baca nah saya akan tanya kau di dalam perjanjian baru ya ini kenapa menjadi di Ibrani menjadi di Ibrani 9 ayat 1 kenapa menjadi 222 bukan 231 kenapa kau mau jelaskan sama saya dulu kenapa tak pernah coba ya berubah oke oke ya ini kenapa sini dua ini kayak anak TK ini gini ya kita anak TK mau belajar ya kenapa sini 222 kenapa Aduh kita fokus tolong siapa yang bisa bacakan Iya sudah disini karena anda mengatakan Yesus adalah bapak mulai meleki 3 ayat 1 Rasul meleki 3 ayat 1 saya tanya Ibrani kenapa jadi 22 silahkan sabar baca dulu mau dijelaskan ya ya silahkan menjelaskannya silahkan biarlah aku menyuruh utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan dihadapanku dan dengan tiba-tiba Tuhan sedang kamu cari akan datang ke dalam baiknya yaitu utusan dan perjanjian yang kamu rindukan biarlah dia sudah datang Yahweh Sabot perfirman ya Ya itu lanjut ya saya 43 sudah gampang sekarang kau jelaskan Ibrani dulu karena pertanyaan saya sudah itu ada di kepala saya yang saat itu sekarang pertanyaan kenapa 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 ini Ibrani dalam Ibrani bisa dua 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 bukan dua tiga satu kau jelaskan sama saya ini dalam sekolah teologi saya masih bertanya silahkan kau jelaskan saya kenapa sampai dalam kitab Ibrani dalam keluaran 231 kenapa sekarang lebih berani ya Ibrani 91 tertulis 222 kau jelaskan sama saya Oke Oke udah ya gini jadi anda kan bertanya tadi di awal ya aduh pertanyaan anak kecil kan silahkan kau jawab ya sebentar dulu deh Oke waktu lima menit jadi apa wajah kau saya nggak lihat kok kenapa kenapa sudah kau anak kecil kau jawab saja sekarang kan kau jawab jawab saya tunggu bentar dulu deh kalau kau bisa jawab aku tutup channel ku kau jawab aduh sunggal ini orang ini ya sopoh kau jawab kau kau jangan saya kecil kau jawab kalau bisa kau jawab aku tutup channel ku Resul atas sesuatu silahkan kau jawab saya diam ya menempat-menempat apa kita kan di luar topik ini kita lagi supaya otakmu jelas bahwa kau bukan imam yang bertemu dengan Bapak di sorga adalah Yesus Yesus adalah imam bukan kau yang masuk ketemu dengan Bapak langsung otakmu supaya saya dicarkan makanya tak berdakil saya bahwa tidak ada orang yang bisa ketemu Bapak di sorga harus ketemu Yesus dulu Yesus adalah imam Yesus itu bukan Bapak ya imam sekarang kau jelaskan kenapa dalam kitab Ibrani 9 bisa dua 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 bukan dua tiga satu selalu jelas sama saya saya tunggu berarti di so dan berarti di sorga ada dua ala lah ya nah yang tidak bertanya yaitu saya jelaskan ini ini dalam kitab Ibrani bukan masalah dua kau jelaskan sama saya Iya kita boleh jawab tidak sih ya silakan saya diam Icah saya lima menit saya diam ya silakan silakan ya diam dulu gini ya di saat Yesus disalibkan tabir itu sudah terbeluat beberapa dua dari atas ke bawah jadi kita itu sudah tidak ada penghalang lagi untuk bertemu Tuhan bertemu Bapak langsung makanya Tuhan Yesus menjawab di dalam Yohanes 16 ketika engkau meminta kepada Bapak aku tidak meminta kepada Bapak Yohanes 16 saya 25-27 tabir itu ya penghalang itu sudah dibelah kita sudah merdeka kita bukan lagi budak bukan lagi hamba ini ya yang menjadi poin saya anda bertanya siapa yang masuk nah di dalam penubuatan baik Maliaki bagi saya yang masuk ke dalam baik itu adalah bapak itu begitu deh dari mana kau ingin bro Aduh lagi kau jelaskan kau jelaskan ya imam itu kau bukan logi kamu imam itu harus yang masuk yang masuk ke baik apa ke ruang kudus ruang maha kudus imam itu Yesus bagaimana kau mungkin mengatakan Bapak yang melakukan ini semua otakmu sampai dimana sekarang pertanyaan saya jelaskan ini dua nih dua-dua kenapa bisa jadi dua-dua ini bukan dua tiga satu silahkan coba aku bacakan lagi pelan-pelan Maliaki tiga satu-satunya saya tanya bukan Maliaki saya kalau masalah kita kolon saya buka mat eh buka kamera kau otak saya otak sedang kau tidak sama sekarang saya jelaskan itu jawabnya aduh pari-pari lihatlah aku menyuruh utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan jalan di hadapanku dan dengan tiba-tiba Tuhan sedang kamu cari akan datang ke dalam baiknya siapa yang masuk Resul siapa yang masuk disitu Tuhan bukan firman kan bukan firman kan bukan namanya ini enggak tahu ini aduh pari ini ini orang-orang itu ini bisa baca sih atau tengah jadi tentang dulu kau jawab dulu anak kecil anak bonyet apa kecil kau tidur kau tidur kau tidur anak kecil sama tertawa coba yang menjawab kenapa sampai dengar 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 ya di tabernakil pertanyaan saya perjanjian lama 231 dengar ya 231 sekarang di perjanjian baru kenapa menjadi bukan 231 tapi 222 sekarang kau jelaskan monggol menurut saya jawab tadi tapi kita tidak ada penghalang lagi tidak ada yang menghalangi kita menemui Bapak kalau dulu bentar dulu ya gini kalau dulu kan orang Israel itu berlalu berinteraksi dengan Tuhan bukan mereka tapi melewati Imam jadi mereka lanjut dulu ada telepon masuk masuk Oke aku 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 mau share data ini supaya jadi kalau mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapak maka ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat yang enggak bisa dijelaskan perhatikan ya 1 Timotius 2 ayat 5 karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus Ibrani 725 karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab iya Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka jadi Yesus itu pengantara kita kepada Bapak itu disampai kepada Bapak ya jadi Yesus itu bukan Bapak itu Ibrani 86 tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan terjanji yang lebih tinggi Yesus dikatakan pengantara 1 Yohanes 2 ayat 1 perhatikan anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan pelayan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa kita mempunyai apa disini seorang pengantara kepada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil jadi Yesus pengantara inilah yang dimaksud bambung-bombung itu Yesus Yesus imam besar kalau Yesus itu Bapak itu sendiri berarti imam besarnya siapa karena Bapak malikir malikir dan pilih bang Ermen saya 28 bang pacar luang kesaksiannya 28 para memang nggak bisa dijelaskan Ibrani Ermen sebentar Ermen aku tanya sama mereka aku titip saja pesan sama Ermen saya pikir tabernakel ini mereka nggak bisa jawab kenapa menjadi 231 eh 231 menjadi 22 mereka nggak bisa jawab saya pikir anak kecil ingus meleleh mereka ini nggak bisa jawab jadi pertanyaannya aku kalau memang Yesus adalah Bapak tolong kasih lihat Wahyu apa Bapak punya nama Yesus tolong jelaskan saya Wahyu 14 ayat 1 itu aja lah Ermennya titipan aku ya Ermen silahkan lihat itu Yohanes 4 ayat 28 itu Yohanes 4 ayat 28 coba Ulu Bang Ermen tak kolom Bang Ermen Yohanes 4 ayat 28 Yohanes 4 ayat 28 kesaksian Yesus Yohanes 4 ayat 28 Yohanes 14 ayat 28 Yohanes 14 ayat 28 ayat 28 ayat 28 ayat 28 ya Ya kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku kamu tentu akan bersuka kita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapak lahir besar daripadaku itu Yesus mengatakan dia Bapak lebih besar daripada dia udah makanya tidak ada Nabi terakhir makanya dibilang kalau ada Nabi-Nabi yang ada sih sudah aku adalah Nabi-Nabi palsu sudah mana Malikil ilangnya itu sudah jelas makanya tidak ada diakui lagi Nabi baharai mereka ini iya 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 silahkan Pak Bungun nggak ngerti berarti berarti imam besar itu Billy Malikil geng dan Mikana mereka itu menjadi imam bukan sebagai perantara mereka itu adalah imam besar yang berhubungan dengan Bapak langsung kalau kau bisa jawab pertanyaanku ini ya di dalam perjanjian lama dalam keluaran 25 ya itu 231 kenapa dalam perjanjian baru Ibrani 22 kalau kau bisa jawab aku tutup channelku ya ada yang bisa jawab silahkan jawab ya kau jawab ya supaya supaya diskusi ini jangan kau jadi bingung-bingung coba kau jawab coba kau jawab Ibrani itu tunjukkan dalil yang ditunjukkan tentang aku dan mu tadi bro Erben lay Erben ayat yang anda maksud tadi 9 di 10 ayat 7 ya kata aku disana itu mengenai tubuhnya yang dalam bentuk menyerupai kita manusia mu disana itu adalah no Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus jadi gak jelas lah ya kenapa ini Pak Jon diseluruh dikalah ya Ben iya iya betul begini Pak Jon begini Pak Jon itu kan anda hanya menambahkan jelas dilarang siapa yang menambahkan itu begini Pak Jon Yesus di sana itu adalah sebagai anak berat ya sudah kau jawab saja ini dulu Jon kau jawab dulu ini yang mana lagi Aduh Yaudah Ibrani 9 kau bukan dulu Ibrani 9 ayat 1 sampai 4 dalam keluaran keluaran 25 ayat 1 sampai keluaran 26 ya yang tabernakel itu 231 nanti lahirnya lanjut ya sudah lah kalau kenapa kalian takut aku masuk pakai ini eh ini jelas tabernakel ini anda daripada kau pakai ayat susah kau pakai tabernakel aja supaya kau paham membongkan pendeta tolong etika bicaranya dijaga ya etika etika itu dari tadi kalian serbu Erben sendiri makanya saya masuk saya baru naik saya baru naik tadi Erben jelaskan pakai Alkitab terjemahan LAI kaliannya ya makanya cukup lah saya di sini masuk kasih tunjuk tabernakel kalian paham gak silahkan dari topik lah bombo kalau itu topik kok mulut Yesus itu adalah imam sudah lah kalau kau hebat kau pengen kamera supaya kulit wajah kukuman aduh cari tahu udah lah bisa 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 oke oke saya bicara dulu tadi saya belum selesai bicara dulu saya bicara dulu saya nggak akan tanggapi soal tabernakel ini oke saya bicara dulu nggak bisa nggak bisa nggak bisa ya sudah nggak bisa ya sudah sudah tutup aja ya ya sudah oke yang pertama ya di dalam di dalam di ini aja sang pencipta kita ini adalah apa sang pencipta ini yang menjadi manusia sang pencipta ini yang dikatakan Bapak nggak nggak sang pencipta menjadi manusia ya sabarlah kalau saya dijelaskan itu sabar ini kayak apa sekali tadi sabar kamu tahu apa Kenapa masuk di koma saya kau diam nggak apa-apa lanjut lanjut oke oke oh yes ntar gantian belum di mute dulu orang biar bisa ini nanti bisa ditanggapi oke sang pencipta itu teman-teman disebut Bapak kita bisa lihat di dalam kitab Masmur ya bahwa Elohim juga disebut Bapak bukan tidak ada tidak dalam Masmur kemudian Elohim sang pencipta ini disebut juga Elohim sang pencipta ini yang menjadi manusia nah kalau pandangan si Erben dan kawan-kawan yang menjadi manusia adalah Firman nah eksistensi dan berada Firman ini apa keberadaan Firman ini apa sedangkan sang pencipta kita ini dia hadir sebagai Ruh ini harus dipahami Yohanes 1-1 itu berbicara bagaimana Yohanes berbicara soal Allah hadir dengan maha karyanya dengan rancangannya yaitu apa menciptakan bumi dan penyelamatan di sini makanya dikatakan bahwa Firman itu apa Firman itu adalah Allah itu adalah karya Allah nah sekarang kalau kita buka ya di dalam 1 Korintus 8-6 kita buka dulu 1 Korintus 8-6 ini pertanyaan ini yang yang kita akan lihat ya seberapa jujur orang yang berpaham tilinitas akan menjawab dengan kejujuran 1 Korintus 8-6 kita buka-buka saja di sini tetapi bagi kita ada satu Elohim yaitu Bapak sekarang saya tanya saya ubah dulu supaya jelas namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak menurut kalian apakah Yesus itu bukan Allah? Bapak saya tanya sama kau kau lanjut jagab dulu ini rasul 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 jalan pengguna kalau ngerocok kamu nggak selalu diam kenapa kita mau teman-teman biar supaya pembilih ini dulu baru ditanggalkan bombom yang ngerocok makanya diam dulu kayaknya gimana sih kalau bertanya maka ini dengar Bang Rasul tadi kan pembilih kan dia ini bertanya mungkin bambam ini langsung menanggapi tetapi disitu memang salah ya udah kita ini dulu biar dijelasin mobil itu silahkan banggil iya makanya selesai dulu namun bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapak Bapak ini Allah nah saya tanya Apakah kalian mengakui Yesus itu adalah Allah tidak 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 kenapa berat mantap mantap ya kalian mantap itu jawaban mantap setuju Erdan setuju Masyarakat bahwa Yesus bukan Allah saya sendiri kalau kali kalau bukan Allah kita bubar Kristen kita bubar Kristen karena ada orang Kristen yang tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Allah jelas depan jawaban saya sudah katakan tidak ada satu orang Trinitas yang akan bicara jujur teman-teman saya tanya apakah Yesus itu adalah Allah atau bukan terlindung jawab sudah boleh dijawab ya sudah boleh dijawab ya jangan kau marah ya lanjut mesan jadi begini Pak ya jadi begini Pak ketika kita berbicara Yesus yang hakikatnya adalah Firman harus pahami bahwa Yesus yang hakikatnya adalah Firman itu tidak pernah terpisah dari Allah pahami itu dulu nah lalu yang dikatakan lalu Allah ini Bapak lalu Yesus adalah Allah Yesus dan yang dalam hakikatnya sebagai Firman itu ayatnya sangat jelas tapi begini Pak yang tidak Pak Bili dan teman-teman pahami sekali lagi saya ambil Yesus 55 ayat 11 Firman ku Firman yang hakikatnya adalah Allah itu keluar dari diri Bapak masuk ke dalam dunia Masmur 147 ayat 15 dan Yohanes 1 ayat 47 Eh Yohanes 1 ayat 14 terus Firman yang keluar itu yang menjadi manusia bukan Bapak yang turun ke bumi jadi Firman yang hakikatnya Allah esensinya Allah itu itu dia keluar menyatakan diri pewayi yang Pak Edwin katakan pewayuan diri Allah dari dalam Firman itu Firman itu yang masuk ke dalam dunia bukan Bapak dalam esensi ketuhanan kesan terakhir seluruhannya yang datang lalu masuk ke dalam dunia lalu menjadi manusia itu Pak Bili silahkan kalau dibilang Bang Mujar itu benar ini biar mereka yang menanggapi nanti kalau misalnya bagian Bang Royas nanti Bang Royas ya tadi Bili katakan dalam satu Korintus 28 ayat 6 Bili sudah baca 2 Korintus 11 ayat 31 sudah baca coba kau tolong tanggapi ini 2 Korintus 11 ayat 31 coba Bili kau tolong tanggapi saya mau dengar dari anda baca pakai koma dan titik ya ya Oh naikkan story host Pastori naikkan ya saya turun Oke baik silahkan silahkan ini tanya balik bertanya ini bagaimana Iya kau punya jawaban sabar jangan lari ke saya dulu jangan lari ke saya kau kan tadi jelaskan 1 Korintus 8 ayat 6 sekarang kau tolong jelaskan sama saya 2 Korintus 11 ayat 31 silahkan saya jawab kau kau bertanya dengan Korintus ku jawab dengan Korintus silahkan Allah koma yaitu Bapak dari Yesus Allah itu Bapak dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu tahu bahwa aku tidak berdusta ayat ini sinkronnya dengan kau jelaskan dulu bersih pindah ke-1 Korintus 15 silahkan kau jelaskan dulu Allah yaitu Bapak dari Yesus bukan Allah yaitu Yesus tapi disini Allah Allah yaitu Bapak dari Yesus kau jelaskan dulu bersih pindah di Allah itu sesembahan yaitu Bapak atau roh 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 Allah saya punya pertanyaan saya punya pertanyaan Bapak itu adalah roh Allah yang ada di dalam dirinya saya tanya bahasa Indonesia udah udah ada kan tadi dijelaskan 1 Korintus Allah yaitu Bapak dari pertanyaan saya sama anda sekarang saya bentar sudah jangan bicara-bicara roh adalah roh Allah sekarang pertanyaan saya udah 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 saya tidak bicara roh sekarang saya bicara letterlet sekarang kalau sudah kau sudah menjawab sebentar pertanyaan saya habis itu saya diam dari 1 Korintus 15 ayat 24 kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan ia ini Yesus Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Allah Bapak sesudah ia memilisahkan segala pemerintah dan kekuasaan dan kekuatan ini setelah masa 1000 tahun selesai pertanyaan saya ia ia menyerahkan kerajaan Yesus menyerahkan kerajaan kepada siapa kepada Yesus atau bagaimana silahkan kalian jelaskan Oke siapa yang mau menjelaskan satu-satu ya teman-teman siapa yang mau menjelaskan Bambili atau Bang Jok ini Kak Ica pertanyaan saya belum selesai ganti-gantian dong tolonglah dihormatin kami belum selesai bertanya sudah naik pertanyaannya apa Bang Bili? saya kan lagi menjelaskan sudah sudah dinaikin lagi Pak Bombom satu-satul lah pertanyaanmu yang saya jawab Bili tadi kan pertanyaanmu yang saya jawab makanya naikin dulu saya dulu ini Rasul Rasul begini Kak Ica gini Kak Ica di dalam ada satu pertanyaan itu harus dijawab dulu dong bukan saat kita bertanya mereka balik bertanya gimana mau dapat jawabannya tadi gini loh Bang Rasul nah itu harus dibantai juga tadi Bang Bili sudah sudah memberikan pertanyaan dan disitu Bang Mojat sudah menjelaskan oke saya bisa ngerti Bang Rasul bukan berarti maksudnya begini loh Bang Rasul soal kan tadi kan Bang Bili sudah bertanya nah Bang Moza tadi sudah menjelaskan nah udah gitu Bang Bili tadi saya masuk, makanya siapa nanti yang saya taruh di kolom komentar yang besar dia yang berbicara nah nanti siapa yang menanggapi nanti dia saya bikinin di kolom yang besar maksud saya gini kak Ica, maaf kak Ica ya maksud saya pada saat ada pertanyaan kamu kristori siasopan kamu story kamu kristori teman-teman ini kayak preman aja story ini kita dari preman bro kita dari preman baru jadi ambat Tuhan eh Baga, eh gak boleh ngomong begitu kita sesama Chris kalau kau preman kau peng kamera supaya aku bisa lihat wajahmu teman-teman bila aja nama aku bombom di mana ada bombom tidak ada yang ku takutin bombom sudah open kamera saja menghuni bukan kamera begitu bom bom kau ini sudah komen kamera sudah komen kamera tidak ada yang seperti ini kasih besar wajah kau kasih besar teman-teman kita disini mau belajar ya kita bicara alkitab loh disini misalkan mau ribu-ribu aku akan turunin semua karena apa disini kita tidak mau siapa menantang paling ini hebat karena kita ini semua manusia Tuhan sentil aja kita langsung bisa sakit jadi kita minta tolong disini kita mau belajar untuk meluruskan saja ajaran Tuhan nah kalau kita mau bikin yang mau hebat-hebatan nanti aku yang bikin tempat untuk bikin ring terserah nanti aku yang bikin ring aku yang bikin hadiah maksud saya Kak Ica begini Kak Ica kita bukan bersalah-bersalah preman disini kita bicara kita mulai lagi kita mulai lagi dari apa ya oke kita mulai lagi ya kita mulai dari siapa ini dari siapa Bang Bily dari Bang Bily oke ya Bang Bily ya nanti akan ditanggapi ya malu sama teman-teman yang lain nggak boleh nanti menjadikan planning untuk yang lain ya kita orang Kristen ini penuh dengan kasih oke terima kasih teman-temanku oke silahkan Bang Bily nanti biar ditanggapi sama ini malu 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 kita sesama Kristen nggak boleh begitu malu dimute Bang Bily dimute dimute minta tolong dibuka oke sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib ala yang perkasa Bapak yang kekal Raja yang damai Bapak yang kekal Raja yang damai Bapak yang kekal Raja yang damai ya ya bukan lagi dalam 1 Korintus 8 ayat 6 nah ini pertanyaan saya belum janganlah dijawab konfirmasi tadi kan pertanyaan konfirmasi artinya kalian ketika disini dikatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu ala saja yaitu Bapak pertanyaan saya ketika kalian mengatakan Yesus bukan Allah berarti Alkitab berarti Thomas itu memfitnah Yesus ketika Thomas mengatakan Yesus itu Allah karena kan kalian mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah Yesus bukan Bapak berarti Yesus bukan Allah ini loh jelas loh 1 Korintus 8 ayat 6 kita gak usah lari kesana kemari ini aja yang dijelaskan oke jujur bentar Bang Erben sudah 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 kelar Bang Bili biar dijawab konfirmasi dulu saya bukan bertanya minta konfirmasi mereka Yesus adalah Yesus Allah bukan sebentar sebentar silahkan Bang Erben oke silahkan Bang Erben jadi Murubili Allah berbicara hakikat memang firman itu Allah tetapi Yesus bukan Allah jadi manusia dalam pengertian Allah Bapak Sang Pencipta tapi firmannya yang kekal di dalam dirinya maka kalian harus paham Bapak firman dan roh itu disebut Allah tiga realita dalam satu hakikat namun yang menjadi manusia itu bukan Allah Bapak itu sendiri tapi firmannya disitu jadi pertanyaanmu itu salah alamat pertanyaanmu itu saya perbaiki supaya lurus bertanya silahkan Bro Mojat tambahkan atau Pak Bobo saya sedikit aja Pak jadi begini Pak Bili yang dinamakan penubus itu memang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Erben jadi Tuhan lah penubus itu tetapi Bapak juga Pak Bili juga tidak bisa membenturkan dengan ayat bagaimana cara Tuhan menebus nah ayat bagaimana cara Tuhan menebus disini saya buka ya Masmur 107 Pak ini tidak bisa Bapak benturkan juga Masmur 107 Masmur 107 ayatnya yang ke 19 dan 20 Pak bunyinya begini Pak Bili 19 dan 20 19 dan 20 19 dan 20 19 dan 20 ayatnya yang ke 19 dan 20 bunyinya begini maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka ini merujuk pada kitab Yesaya yang Tuhan menyelamatkan dalam kesesakan mereka bukan duta atau utusan itu tuh yang maksudnya itu lalu lihat kalimat selanjutnya dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka ayat 20 disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka diluputkannya mereka dari liang kubur jadi kebangkitan dari liang kubur upadosa dalam waktu itu melalui cara apa firmannya Tuhan ini ayat 20 nah buktinya lagi ada ayat penguat Pak ayat penguatnya ada lagi di Yesaya di Yesaya 55 Yesaya 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 45 ayatnya ke 23 bunyinya begini demi aku sendiri aku telah bersumpah ini Bapak bersaksi dari mulut telah keluar kebenaran ingatnya kebenaran tadi kan hidup ini sekarang kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam bahasa ini yang dinuatkan di genapi di Filipi 2.10 di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua orang dan semua lidah akan bersumpah setia nah ini sekarang itu tadi kan kebenaran dan yang terakhir Pak Masmud 119 ayat 105 ini yang terakhir Pak ini cara Tuhan melamatkan Masmud 119 ayatnya yang ke 5 bunyinya begini Pak Masmud 119 ayatnya yang ke 105 bunyinya begini firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku jadi firman itu adalah terang bagi jalan kita manusia makanya Yesus mengatakan apa akulah jalan kebenaran dan hidup jalan itu merujuk ke 119 ayat 5 jalan ini iya ini ini kan cara Tuhan menebus Pak ini kan cara Tuhan menebus ini kan kan Yesus mengatakan ini saya korelasikan 4 katanya Yesus biar tidak ada dusta di sini Pak jadi Yesus kan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku jalan ini apa jalan ini yang dimaksud Masmud 15 ayat 105 kebenaran itu apa kebenaran itu yang tadi dimaksud Yesaya 24 Yesaya 45 ayat 23 itu apa hidup itu yang tadi dijelaskan Masmud jadi cara Tuhan menebus itu yang Yesaya 55 ayat 15 katakan itu firmanku yang keluar dari mulutku ia akan melakukan segala ku kehendaki apa yang Tuhan kehendaki agar firmanku itu menjadi jalan menjadi terang dan menjadi hidup itulah cara arah menebus itu Pak Bily silahkan mungkin ditanggapi dulu Oke silahkan Pak Bily Jadi yang pertama Trinitas ini melanggar tidak mengakui bahwa Elohim itu disebut Bapak ya Trinitas itu melawan nubuatan bahwa anak itu akan disebut Bapak yang kekal Trinitas itu menjelaskan bahwa firman ada di dalam Bapak Bapak di dalam firman Bapak itu adalah roh berarti roh ada di dalam firman firman ada di dalam roh udah jadi apa ini gado-gado ini namanya udah bingung juga saya menjelaskan yang berikut Trinitas tidak jujur kepada 1 Korintus 8 ayat 6 yang disitu jelas-jelas dikatakan hanya satu Bapak Allah yaitu Bapak ketika kalian dengan jelas-jelas mengakui di 500 penonton mengatakan bahwa Yesus bukan Allah itu statement kalian loh bahwa Yesus bukan Allah Kristen macam apa kalian jangan framing Pak Pak Bil Pak Bil tadi jangan framing tadi kan sebelah kami katakan Yesus sakitnya kamu ketika Royas mengatakan Yesus bukan Allah kamu bicara bukan Pak Pak begini Pak Bili Pak Bili juga tidak bisa membentukkan paman Pak Bili Mosa biarkan dia punya waktu bicara nanti dipotong dia menangis lagi biarkan saja Pak Bili Pak Bili betul ya Bang Bojan sudah lanjut ajalah kalian hilang fokus saya gagal fokus lanjut aja siapa oke saya sedikit ya saya sedikit saya sedikit saja saya sedikit saja dari tadi pertanyaanku mereka belum jawab yang ada di gambar itu ya kedua yang kedua tadi anda mengatakan 1 Korintus 8 ayat yang keenam itu saya jawab dengan 2 Korintus 11 ayat 31 saya pikir sudah sangat jelas dalam 2 Korintus 11 ayat 31 pertanyaan saya kembali kepada anda ya tolong anda jelaskan sama saya 1 Korintus 15 ayat 24 Wahyu 14 ayat 1 apabila Bapak itu punya nama Yesus yang kalian gobar-gobarkan pertanyaan saya dalam Wahyu 14 ayat 1 itu silahkan anda jelaskan anak punya nama siapa Bapak punya nama siapa karena kalian dari tadi sudah semua sudah mati disini tabernakel ini yang tadi dilanjutkan oleh Bang Erben saya pikir saya tidak bisa banyak bicara sebentar 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 saya lihat anda bicara saya tidak potong anda yang harus menjelaskan sama saya karena tadi anda mengatakan Yesus Bapak pun nama Yesus makanya saya bertanya dalam Wahyu ya Wahyu 14 ayat 1 dan 1 Korintus 15 ayat 24 karena ini tabernakel kalian tidak mampu menjawab oke silahkan Lai Erben saya serahkan dan mosat saya pikir saya hanya berbicara dengan orang yang ilmu sangat rendah minta maaf karena saya berbicara harus sama S2 mungkin berbisa karena saya minta maaf tabernakel gak ada yang bisa jawab ya sudah ya oke silahkan saja ya sudah lanjut silahkan saya jawab saya jawab saya jawab karena dia tidak leper dengan kita yang tidak ada pendidikan dia S2 punya jadi silahkan bongong cari lawan S2 aja ya silahkan kau jawab karena tadi kalian lana kecil ya silahkan kau jawab kalau kau bisa jawab aku tutup ya oke ini ini hasil daripada S2 yang mau mencoba mengkelabui ayat oke kita baca ayat ini ya 2 Korintus 11 ayat 31 ini kan yang kau minta ya silahkan kau jawab ya silahkan oke Elohim dan Bapak Tuhan kita Yeshua Hamasyiak yang terberkati sampai selamanya Elohim dan Bapak Tuhan kita jelas Elohim dan Bapak Tuhan kita siapa Elohim dan Bapak Tuhan kita Yeshua Hamasyiak sekak mati buat kamu sekak mati semoga kamu lebih jujur kamu belum jauh kamu belum jauh lanjut di mana itu di mana itu di mana itu ya silahkan kau baca terus ayat 31 sebelah satu sebelah satu ya silahkan saya buka layar ya sebentar saya tidak layak berbicara dengan orang yang suka bohong kamu bilang kamu S2 kan saya tidak layak berbicara dengan orang yang suka bohong saya kasih lihat yang APD baca sama enggak dengan saya punya di layar sama enggak bentar oh 11 kok beda iya makanya itu kitab dari mana kau dapat itu kok kitab mana itu oh silahkan 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 kau baca salah baca itu oh salah baca itu 31 oke buninya kolam Allah iya itu bapak dari Yesus iya cak dibesarkan cak kita buktikan kita merujuk ke terjemahan asli kita dibesarkan dulu ya kalian kalian paham terjemahan asli kurang ini kurang apa namanya kurang jelas dia punya gambar punya ini kalau itu terjemahan kamu kamu yang berubah hahaha hahaha bang bisa diperjelas lagi kak supaya ini supaya lebih enak bacanya terjemahan mana itu kamera kasih mati kamera baru saksi OVA punya kak oke 31 iya saksi OVA saksi OVA oh saksi OVA ngajak ke laut oke ini teman-teman menurut bom-bom ini adalah catatan saksi OP Liat s2 kapasitas S2 iya itu kakitapu mana iya 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 aduh 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 iya iya ily inhale saja oke Michael Persebaan Katanya ini adalah milik taki Eva kalian how nonton kalian jangan lari yang bicara oke oke airband story meter kapasitas kristal mereka itu di bawah ini l3 ini diopah di diakben saya bilang saya bilang mulai menyerang mulai menyerang apa story maker story maker kasar sekali kamu story maker kamu cium kasih saya aduh tadi kau baca tadi kau baca satu korintu sebelah kau pakai lagi sekarang kau pakai lagi di ilt3 kau nih aneh-aneh kau bukan kita berusaha kita berusaha iya sudah kasih turun aja itu kalau sebagai saksi apa turun aja di ilt3 bukan saksi di ilt3 ssd ini kamu yang tuduh kamu yang tuduh story maker dengan ini lihat kapasitas turunkan mereka sudah lah berguna kitab kitab ini dibilang ssd baru tadi kau berbicara satu korintus 8 ayat 6 kok pakai lai sekarang setelah saya jawab kau kau mampus kau pakai lt3 hahaha pilih 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 sudah lari terjeman lho 208 ayat 6 kok tidak baca dia terkira tadi loh demikian coba coba ayat gimana aah loh dulu kalau saya turun Tengke ya miliar ok layar baik berbel Saya pikir Saya sudah dengan Mozart Saya pikir tadi Dia berbicara dari LAI Di 1 Korintus 8 ayat 6 Nah sekarang saya tunjukkan Dalam LAI 2 Korintus 11 Ayat 31 Karena dia tidak bisa jawab Dia larinya ke RT 3 Sekarang sudah Biar sudah lari Saya masih bicara Anda bicara saya diam Ica-caka sebutnya dulu Tadi anda bicara saya diam Silahkan silahkan Tanyaan saya Anda belum jawab Silahkan anda jelaskan sama saya 1 Korintus 15 ayat 24 Dan Wahyu 14 ayat 1 Kalau memang Yesus adalah Bapak Bapak pun nama Yesus Kau tolong jelaskan saya Di Wahyu Wahyu dulu nih Wahyu 14 ayat 1 Itu penglihatan beda perkataan Jangan anda bukan Yohanes Anda anak manusia sampah Diam Diam Rasul kau diam Kau sudah tak kanceng disini Jangan kau lato-lato Kau mengatakan Kita bicara Alkitab Jangan bilang penglihatan Nanti saya tanya kau lagi Pertanyaan saya Kalian mengatakan Yesus kan Bapak Lanjut Bapak punya nama kan Yesus Nah pertanyaan saya Mereka ini disini Tertulis namanya Nama siapa yang disini Dan nama Bapaknya Pertanyaan saya Namanya disini siapa Nama siapa Dan Bapak nama siapa Silahkan Ini yang mau menanggapi Rasul Paulus ya Terserah siapa saja Kita mau dengar ya Rasul Paulus Kayaknya mereka Sudah tidak ada muka Muka tembok Sudah menuduh Masih melawan Sudah Muka tembok Sudah Aku mau dengar dulu Gak sudi saya Bicara dengan muka tembok Kenapa gak bisa jawab ya Gak bisa jawab ya Gak apa-apa 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 Jadi kita kalau lihat Itu perkataan Yesus itu Perkataan Yesus itu Ada di Yohanes 14 Siapa yang turun Yang kamu framing disitu Saya tanya Wahyu Nama Bapak siapa Ayat Alkitab Iya saya jawab Ayat Alkitab yang saya jawab Jangan kamu tidak kasih Kalau saya mengambil Di Yohanes 14 Ya jawab sudah Jawab Ya itu sudah Ya oke begitu dong Ini dari Thomas Thomas Yohanes 14 Ayat 5 dulu saya baca ya Ini dari Thomas Bertanya kan Kata Thomas Kepadanya Tuhan Kami tidak tahu Kemana engkau pergi Jadi bagaimana Kami tahu Jalan Kesitu Ini Pernyataan Yesus kan Dia jauh kepada Thomas Pertama Kita bawa Dari bawah Jangan dulu ke atas Supaya Kamu mengerti S2 Jangan jadi S2 Kata Yesus Dengan jelas Ayat 7 nya ya Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal bapaku Ya Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu mengenal bapaku Ini kayak ada dua Kayak ada dua pribadi disini Dia berkata begitu Tapi terus ayatnya melanjutkan Sekarang ini Kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Itu ayat 7 Dengan tegas itu mengatakan situ Nah masih ada keraguan dari Filipus Kata Filipus kepadanya Tuhan Tujukanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Ini Filipus Yesus berkata lagi dengan tegas Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu Filipus Sudah sekian lama Kamu membaca Alkitab Bombom Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Ya Ayat 10 dia menjelaskan lagi Tidak percaya kak engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Jadi tiga kali dia berkata dengan jelas Di sini Bombom Ini bukan perkataan Atau kelihatan Atau narasi dari orang lain Terlalu banyak waktunya Ini lama sekali Iya ini perkataan dari Tidak jawab-jawab Sudah Jangan kamu lihat yang tepat lain Lihat pernyataan Yesus Lama sekali tidak dijawab pertanyaannya Sudah melencet Ini bukan dijawab Sudah-sudah panjang Sudah sementar saya Waktu saya cuma sedikit saja kau kasih Sekarang ini Pak Bombom sama kita Aduh gimana Pak Bombom Eh John kau diam dulu John John kenapa waktu saya Kalian potong Waktu kalian panjang Makasih saya sudah puas Silahkan saya pertahankan saja mereka Ya udah kita turun aja Sudah kenapa gak bisa jawab Disini Saya baru mau bicara kalian Aduh saya baru mau bicara Eh kalian itu gak jawab Jangan lato-lato Makanya saya mau Saya mau tanggapi dong Masa saya gak bisa tanggapi Tinggal Madison saja yang lihat Saya jawab dengan Oh nanti kau bicara saya nakmu Saya bicara saya nakmu Saya gak bisa tanggapi Oh silahkan silahkan Asi makanya waktu saya bicara dong Berikan saya waktu saya bicara Disinilah ketidaktahuan kalian Karena otak kalian tumpul Ya Seperti dalam 2 Korintus 3 Ayat ke-40 Semuatu Kalian membaca Eh firman Tuhan Katakan tumpul Bukan saya Ya sebentar ya Perhatikan ini Otak kalian tumpul Bukan saya bicara Itu dalam 2 Korintus 3 Ayat ke-40 Pertanyaan saya 18 ayat 13 dan 12 Itu buat kamu Eh setan Saya bicara Kau tadi saya diam Sekarang saya bicara Aduh Ya udah Bicara lagi Sudah Berapa Bicara Bicara Kasih turun Aja Gini Lanca Nanti Kasih Naik lagi Lato-lato Ini memang Gak bisa ditanggapi Nanti Nanti Ngomong lagi Karena kan Sudah dari tadi Ngomongnya Jangan emosi Jangan emosi Sabar-sabar Kita disini Mampu Dilihat Orang yang berkata Kasar Itu setan Kasar apa Memang ada Kata Kata Alkitab Otakmu Tumpul Gimana Kata Alkitab Bilang Orang Itu Setan Saya Tidak 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 Bicara Jangan Kok Kotong Iblis Itu harus Dilawan Lawan Iblis Biar Lain Takut Tidak Tidak Saya Baca Dulu Pertanyaan Saya Didahi Mereka Tertulis Namanya Disini Dalam Bahasa Indonesia Namanya Berarti Nama Anak Domba Dan Ada Kata Dan Nama Bapaknya Pertanyaan Saya Nama Anak Domba Ini Siapa Nama Bapaknya Ini Siapa Kalau Anda Mengatakan Bapak Punama Yesus Oke Saya Ikut Permainan Anak Domba Namanya Siapa Itu Pertanyaannya Saya Kalau Kau Lari ke Yohanes 14 Saya Akan Bertanya Ke Yohanes 14 Yang kau Jelaskan Tadi Panjang Lebar Kali Panjang Kaki Berapa Disini Pertanyaan Saya Yohanes 14 Ayat 23 Disini Ada Kata Kami Kami Akan Datang Kepadanya Kami Ini Siapa Apakah Yesus Sendiri Tunggu Dan Roh Sudah Tidak Ada Penjelasan Kata Kami Kau Bingung Tidak Ada Tunggu Ada Lalu Baca Dari Atas Pertanyaan Saya Disini Hello Ayat 16 Makanya Sekolah Baik Baik Nih Baca Pertikan Kami Tuduh Bicara Dulu Dulu Bicara Satu Teman Teman Aku Bicara Aku Diam Kami Tuduh Disini Aku Aku Yesus Tidak Buhan Minta Kepada Bapak Aku Akan Minta Kepada Bapak Kalau Sekarang Bapak Ini Ada Aduh Para Yesus Kepuasa Kalau Bapak Ini Yesus Sekarang Saya Ganti Yesus Akan Minta Kepada Yesus Dan Yesus Akan Memberi Kepadamu Seorang Yesus Kan Hancur Bas Indonesia Aku Ini Yesus Yesus Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Para Kletos Para Kletos Ini Ruh Kudus Oke Kita Jawab Nah Itulah Kata Kami Sekarang Sebentar Yang Dalam Diri Kita Sekarang Ini Adalah Ruh Kudus Sekarang Kalau Kau Mengatakan Ruh Kudus Adalah Bapak Juga Berarti Yesus Menipu Karena Apa Karena Ruh Kudus Ada Dalam Diri Kita Yesus Bilang Apa Aku Akan Datang Kembali Nah Kalau Ruh Kudus Adalah Yesus Sudah Ruh Kudus Ya Ruh Kudus Ruh Kudus Alah Juga Firman Allah Tapi Kalau Yesus Datang Sekarang Dalam Dunia Lebih Kok Dena Kau Tadi Lama Aku Diam Kok Aneh 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 Udah Mungkin Saya Tambahkan Sedikit Pak Ijin Tidak Jauh Tidak 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 Nama Yang Yohana Tadi Yohanes 14 Ayat 23 Tadi Kami itu Seluruh Oke Nanti kami Kita Dia Pertanyaan pertama Tadi Tentang Nama Anak Domba Nama Ku Dan Nama Bapaknya Siapa Nama Yang Dimaksud Itu Udah Jelas Di Yohanes 17 Ayat 11 Bahwa Nama Bapak Itu Adalah Nama Yang Diberikan Kepada Nama Anak Siapa Namanya Jelas Namanya Adalah Yesus Kristus Jadi Satu Nama Ya Jadi Bukan Tiga Nama Nanti Ditanya Orang Lagi Siapa Nama Rok Kudus Kenapa Hanya Nama Bapak Dan Nama Dia Saja Kemana Nama Rok Kudus Jadi Udah Jelas Nama Yang Dimaksud Di Yohanes 17 Ayat 11 Nama Bapak Yang Diberikan Kepada Nama Anak Yaitu Yesus Kristus Nah Tentang Kami Kami Ini Adalah Pribadi Daripada Rok Allah Itu Ya Yaitu Rapa Anak Dan Rok Itu Sendiri Itu yang Dibilang Kami Nah Ketiga Rok Allah Itu Datang Ke Dunia Menjadi Manusia Dengan Menggunakan Tubuh Kedagingan Itulah Yang Disebut Dengan Anak Bapak Itu Sendiri Yang Datang Allah Itu Sendiri Yang Datang Tuhan Itu Sendiri Yang Datang Ke Dunia Menjadi Manusia Nah Rok Allah Itulah Yang Menyatakan Dalam Tiga Pribadi Bapak Anak Dan Rok Kudus Pemamanya Seperti Apa Bapak Itu Keberadaan Yang Meliputi Alam Semesta Anak Itu Keberadaan Rok Allah Yang Datang Menjadi Manusia Kemudian Rok Penghibur Penolong Itu Yaitu Rok Allah Yang Menyertai Setiap Kita Manusia Apalagi Yang Anda Sangkal Mengenai Esensi Daripada Allah Itu Sendiri Pak Bombom Jadi Jelas Kami Itu Adalah Mengenai Keberadaan Tiga Pribadi Rok Allah Itu Jadi Apalagi Yang Mau Dikentang Siapa Yang Menanggapi Sabar 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 Dulu Sabar Dulu Berarti Berarti Nama Anak Bomba Siapa Pak Jawabannya Di Yohanes 17 11 Disini Ada Kata Dan Dan Itu Berarti Menuju Ke Dua Orang Namanya Anak Domba Nama Yesus Terus Bapak Nama Yesus Begitu Jadi Sini Tertulis Yesus 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 Dan Yesus Oke Terima kasih Banyak Saya Pikir Saya Sudah Cukup Pernyataan Anda Ya Sudah Berarti Di sini Sudah Jelas Saya Kau yang Harus Menjelaskan Saya Cuma Bertanya Dulu Sudah Berarti Pertanyaan Saya Disini Sudah Jelas 6 6 Anak Domba Namanya Yesus Disini Ada kata Dan Bukan Koma Dan Kau Mengerti Masa Kata Dan Dalam Satu Ya Sekarang Namanya Ini Seben Namanya Yesus Dan Yesus Bapak Pernama Yesus Anak Domba Dan Jadi Yesus Dan Yesus Ya Oke Sekarang Pertanyaan Saya Terakhir Pada Waktu Masih Satu Ini Masih Satu Pertanyaan Saya Bagaimana Kau Bahasa Indonesia Perlu Belajar Lagi Disini Ada Kata Anak Nanti Menilai Bahwa Anak Domba Punya Nama Yesus Aduh Sabah Belum Jawab Aduh Saya Pikir Saya Pikir Saya Sudah Dapat Biarlah Penisian Yang Menilai Dengar Jangan Bicara Loh Kalian Sudah Bertanya Sudah Kujawab Kami Gak Pernah Bertanya Rasul Rasul Dari Menjelaskan Saya Diam Giliran Saya Menjelaskan Kalian Ngero C Karena Kalian Sudah Terbiasa Dengan Zuma Makanya Kalian Potong Potong Orang Kami Menjawab Kau Yang Dari Tadi Bicara Jadi Narasi Narasi Pak John Dan Pak Rasul Tadi Dipatakan Alkitab Sendiri Nah Kenapa Saya Katakan Alkitab Yang Pak Rasul Angkat Yohanes 14 Kalau Dalam Pemahaman Bapak Yang Bapak Asumsikan Itu Akan Terjadi Benturan Yesus Berbohong Tidak ada Orang Pernah Melihat Bapak Toto Dia Bapak Itu Sendiri Yesus Mengatakan Tidak Ada Orang Pernah Mendengar Suara Bapak Toto Tanya Dia Bapak Itu Sendiri Jadi Paham Akhir Kalimat Yesus Tetapi Anak Tunggal Allah Yang Ada Di Pangkuan Bapak Yang Menyatakannya 1 Samuel 3 21 Jelas Tuhan Menampakkan Diri Melalui Perantaran Firman Kalau Anda Mengatakan Bahwa Itu Hanya Perkataan Yaakub Melihat Wajah Allah Sehingga Dia Menamakan Tempat Peniel Peniel Yang Artinya Aku Melihat Wajah Yang Terakhir Untuk Pak John Peter Narasi Pak John Peter Dipatakan Oleh Yohanes Pertama Ada Dua Ayat Yang Patakan Pertama Amsal Amsal 30 Ayat Ini Perkataan Alkitab Siapakah Yang Naik ke Sorga Lalu Turun Siapakah Yang Telah Mengumpulkan Angin Di Dalam Genggamannya Siapakah Yang Telah Memungkus Air Dengan Kain Siapakah Yang Telah Menetapkan Segala Ujung Bumi Siapa Namanya Dan Siapa Nama Anaknya Dua Nama Disini Pak Siapa Namanya Dan Siapa Nama Anaknya Engkot Engkot Tentu Tau Lalu Ayat Kelima Semua Firman Allah Adalah Muni Nah Jadi Baca Selanjutnya Biar Paham Nama Sang Bapak Dan Nama Sang Firman Dan Yang Terakhir Pak Yang Terakhir Yohanes 5 Yohanes 5 Ayat 33 Ayat 32 Ini Perkataan Yesus Dari ayat 31 Berjelas ya Kalau aku bersaksi Tentang diriku sendiri Maka Kesaksian ku itu Tidak benar Ada yang lain Ingat Ada yang lain Yang bersaksi Tentang aku Dan aku tahu bahwa Kesaksian yang Diberikannya Tentang aku adalah benar Kalau Bapak Mau bawa narasi ini Adalah Yohanes Pembaptis Ayat 33 Juga membantah Kamu telah mengirim Putusan kepada Yohanes Dan ia telah bersaksi Tentang kebenaran Tetapi aku tidak Memerlukan kesaksian Dari manusia Jadi kesaksian ini Bukan dari manusia Bukan dari Yohanes Nah Ayat 36 Lebih jelas Tetapi aku Mempunyai suatu Kesaksian yang lebih penting Dari Pada kesaksian Yohanes Yaitu segala pekerjaan Yang diserahkan Bapak Kepadaku Supaya aku melaksanakannya Pekerjaan itu juga Yang kukerjakan Sekarang Itu yang tadi Pengenapan membuatannya Yesaya 45 Ayat ke 23 Jadi Bapak Jangan Menarasi Lalu membenturkan Ayat-ayat Alkitab Pak Itu Sangat tidak bagus Menurut saya Silahkan Pak Lanjut aja ya Saya pikir Saya sudah dapat Saya sudah dapat Jangan potong Setan Saya bicara Kau memang setan Saya bicara Kau potong Kau tidak tahu aturan Tidak tahu sopan Orang itu ajar Kau Saya gila dan bicara Kenapa kau potong Jangan kepanasan Waktu saya bicara Jangan kau potong Kan kau tadi sudah menyerah Tentang kabernakil Kau gak bisa jelaskan Oke silahkan Ica Terima kasih banyak Atas waktunya Dan kalau ada kata-kata salah Saudara-saudaraku Saya minta maaf ya Saya permisi dulu Ada kegiatan yang harus saya lakukan Saya pikir diskusi ini Biarlah netizen yang menilai Saya kira pertanyaan saya sudah cukup Dan saya sudah bisa memandang Bisa melihat Terima kasih banyak Tuhan yang memberkati Ya Tuhan yang memberkati mu Bom bom Oke sekarang Siapa yang bisa tangkapi Dari Bang Muzad Saya sebentar ya Saya tangkapi sebentar Dari Muzad ya Makanya Muzad gini Muzad Di situ saya gak Mambil-mambil ayat banyak Saya gak mengambil ayat banyak Karena Biyushin juga bisa Menghayati Dan mengerti Isi Alkitab Karena kita di sini Membahas Alkitab Bukan membahas komik Ya Jadi kita ini Kita saya sudah bilang tadi Kenapa Kenapa manusia Malaikan pun Tidak bisa melihat Bapak Itu betul sekali Karena kenapa Bapak mendiam Di dalam dia Ya Makanya siapa Nama Bapak itu Dijelaskan tadi Yohanes 17 Ayat 11 Nama Bapak itu Adalah Yesus Yang telah diberikan Makanya di situ Sangat jelas Yohanes 14 Ayat 7 Saya cuma ambil Ayat ini aja doang Saya gak mau ambil Banyak-banyak ayat Supaya Mijisan gak bingung Gitu loh Ya Sekiranya kamu Mengenal aku Pasti kamu juga Mengenal Bapakku Ya kan Di situ sangat jelas Dia tekankan lagi Sekarang ini Kamu Mengenal dia Dan kamu Telah melihat Dia Siapa yang mereka Lihat Ya Yesus Kristus Siapa Yesus Kristus itu Ya adalah Allah Bapak itu Yang mendiam Di dalam dia Seluruh Kepenuhan Allah berkenan Diam di dalam dia Mendiam di dalam dia Kolose 1 Ayat 19 Ya Kenapa Dibilang Allah itu adalah Roh Karena kita Tidak bisa melihat Dia Makanya gini Kenapa Pada saat Yesus Bangkit dari Antara orang mati Dia tidak Meninggalkan Tubuh itu Kenapa Karena dijelaskan Dia menyiapkan tempat Bagi kita di sorga Dan dia akan datang Kedua kalinya Agar supaya Kita bisa mengenal dia Supaya kita datang ke sorga Kita melihat dia Di situ sudah sangat jelas Karena roh Bapak itu Allah itu adalah roh Dia mendiam Di dalam Yesus Makanya kita tidak bisa melihat roh itu Itu sama Di Filipi 2 Ayat 6 dan 7 Allah itu yang turun Mengambil rupa sebagai Amba Menjadi sama seperti manusia Itu harus kita pahami Kalau dia datang Dia datang ke dunia Berupa dia roh itu Kenapa dibilang Bumi ini tidak bisa menampung dia Langit pun tidak bisa menampung dia Karena kita tidak bisa mengenal dia Nah makanya dia ambil tubuh Kemuliaan itu Kalau saya selalu bernarasi Saya selalu bernarasi Dia pinjam rahim Maria itu Agar supaya kita Umat manusia diselamatkan Kan tiga visi-misinya Sebelum dia datang ke penyaliban Tiga kan visi-misinya kan Memberitakan Injil Kabar baik itu Ya Adalah kasih Kedua Di penyaliban Dengan darah Kristus itu Memperdamaikan bumi dengan sorga Yaitu Golgotha Itu ada di kolosis 1 juga Yaitu 20 Dengan darah Kristus itu Nah ketiga apa Visi-misinya Menyelamatkan Roro Yang sudah terlebih dahulu mati Di zaman Nuh 1 Petrus 3 Ayat 18 Ya Makanya setelah dia bangkit Dari antara Allah mati Kita lihat otoritasnya itu Jangan kita mengecilkan Yesus lagi Permuliakan nama Yesus loh Orang Kristen kok Mengertikan Yesus hanya Utusan Oke sudah Orang Kristen kok Cuma mengertikan Yesus itu Hanya Ada yang mau menangin Loh ya Otoritas Ini Yohanes 14 ayat 9 Tadi yang melihat itu ya Kata melihat disini ada dua kan Yorakos dan Yoraken Coba kalian jelaskan Apa perbedaannya Yorakos dan Yoraken Yorakos 14 ayat 7 dulu Ini dulu Ini dulu Tadi kan ini Intinya kan tadi terakhir ini Tadi kan Anda menarasi Coba ayat 7 dulu Ayat 7 Dia 3 kali berkata di situ Ayat 7 Ayat 9 Ayat 10 Coba Tadi Anda menarasikan Yorakos 14 ayat 7 Belum membuat mereka yakin Makanya di ayat 9 Ditekankan lagi Tadi narasi Anda seperti itu Oke Jadi kita mengacu kesini Kepada penekanannya Silahkan Anda artikan Perbedaan antara Yorakos dan Yoraken Silahkan Silahkan Anda yang menarasikan Silahkan aja Ya silahkan Anda jelaskan Kan tadi Anda bawa ayat ini Anda jelaskan Apa bedanya Yorakos dengan Yoraken Silahkan Anda yang membuka Anda menjelaskan Nanti saya tanggapi gitu loh bro Anda dulu jelaskan Silahkan Anda dulu jelaskan Apa bedanya Yorakos dan Yoraken disini Kamu aja kamu yang buka Kamu kan mau membantah Berkataan saya Kan gitu Shalom semuanya Shalom Bentar bentar Mama Nagindo dan semuanya Boleh gak aku ngomong sebentar Bentar ya Bentar ya Kak Diana Dimu dulu ya yang baru datang ya Tunggu kita kelarin dulu ya Mama Nagindo sama Rasul Paulus ya Gini ya Cak Tadi Rasul Paulus bawa ayat ini Makanya sudah seharusnya Dia bisa menjelaskan Apa bedanya Yorakos dan Yoraken Kalau dia gak bisa bedakan Berarti Bercuma dia bawa ayat ini Silahkan Kak Ica aku kan lagi kerja nih Aku ngomong bentar aja Bentar aja Habis itu kalian lanjut Silahkan silahkan Boleh ya Ijin bentar aja Ya Teman-temanku semuanya Saudara-saudara ku sekalian Kita kalau berbicara firman Tuhan Apalagi menunjukkan denominasi Jangan disini Hendaklah di Jum Kalian tengok Taipangan di bawah Aku hanya mengatakan itu Jadilah pemberita Injil Jangan kalian mentertawakan satu sama yang lain Jangan saling hina-hina satu sama yang lain Gak ada gak apa-apa Oh begini diajarkan Tuhan Yesus itu Untuk kita semua ya Aku izin turun Terima kasih Kak Ica Dan Yesus memberkati Kita harus menunjukkan yang benar Dengan yang palsu Orang dewasa untuk memilih Gak apa-apa Bangga silahkan Buka-bukaan kok Jadi si Dewi ini belum tahu Ini Wanes ini udah 3 tahun lebih Kita bimbing Tapi gak tobat-tobat Jadi ngapain lagi di room terbuka Udah buka aja sekalian Siapa yang menyatakan diri Sebagai Wanes siapa Loh Kalian Loh kamu yang mengatakan kami Kalian apa Kalian apa Kalian apa Saya gak pernah Saya gak melajari Kalian apa Kalau gitu Kami tidak menampak Ya udah kalian apa Kalau gitu Ya udah oke Bukan Wanes kalian Oke kalian apa Aliran apa Aliran apa Tapi kami tidak pernah Menyatakan diri Kalau kalian bukan Wanes Apa Dulu Tadi milih Ya udah Berarti kalian bukan Kristi Tringunggang Sudah gak Kalau anda mau menganggap Seperti itu Kalian bukan Kristian Arus utama Bukan Kalian penyimpangan Udah selesai Gak apa-apa Gini Best band BPS band Siapa Airband Bro Airband Kami Saya ini Terlebih khusus saya ya Saya penginjil Saya gak pernah Menstatuskan saya Sebagai siapa Saya tanya sama kau Saya cuma bawa nama sendiri Udah berapa Bentar Udah berapa ratus orang Kau injili orang Puji Tuhan Sudah banyak jiwa yang saya selamatkan Puji Tuhan Oh Manta Sampai kau Bidat Mana kau yang menyelamatkan Jadi kau Memidatkan korang airmen Teman-teman Disini ada Memidatkan orang lain Kalau gerejamu Memidatkan rasul itu Itu urusan gerejamu Bukan kau Erben Para bapak gereja Yang membidatkan Bapak gereja Menatakan Yesus itu Adalah Bapak Bapak gereja Bapak gereja Silahkan Mama Nangindu Silahkan Silahkan Mama Nangindu Aku minta Silahkan Mama Nangindu Tadi Tadi kan Mama Nangindu Mengapain sama Bang Rasul Paulus Silahkan Ya Jadi ini tolong dijelaskan ini Daniel Apa bedanya Yorakos dengan Yoraken Silahkan Anda yang bawa ayat ini Anda yang harus bisa jelaskan Saya sudah menjelaskan tadi Saya sudah menjelaskan tadi Kamu yang buka ini Silahkan kamu yang jelaskan Nanti saya banta Ini memang ada salah Anda yang bawa ayat ini Saya sudah jelaskan Dari ayat 5 itu Tapi ini jelasin Apa bedanya Yorakos dengan Yoraken disini Ya kamu jelasin aja Kalau ada perbedaan disitu Kalau saya bilang Tidak ada perbedaan Anda tidak bisa jelasin Bedanya ini Iya oke Saya tidak bisa jelasin Kamu jelasin dulu Coba kamu jelasin Saya mau lihat Kan Anda yang bawa ayat ini duluan Anda tidak bisa jelaskan Beda Ya bro mama Tinggal kau jelaskan Beda saya sudah bilang Tidak ada beda Kamu bilang Kamu bawa Kamu bawa Coba kamu yang buka Kamu yang jelasin dong Ayo coba saya mau lihat Kamu jelasin dulu Satu-satu dong Aku sederh satu-satu Siapa tadi Oke Jelaskan Mama Nangindu Silahkan Aku minta mereka dulu Tanggung jawab Karena mereka yang buka ayat ini tuh Gitu kan Saya sudah menjelaskan tadi Makanya Kalau dia mau Loh Kamu kok Saya jelaskan dari ayat 5 tadi Makanya baca baik-baik Keserangkan Saya menenggaskan Menengkankan itu Di ayat 7 lagi Tadi Kamu bisa jelaskan lagi enggak Tadi Anda menarasikan Ayat 7 Tidak kuat Gitu loh Makanya Ditekankan lagi Di ayat 7 Loh tadi Anda menarasikan Seperti itu Itu bukan tidak kuat 3 kali Dia berkata seperti itu Saya bilang kok Jelaskan dulu Rasul Paulus Jelaskan Jelaskan dulu Biar nanti ditanggap Ini Mama Nangindu Ini Mama Nangindu Saya jelaskan itu Tidak ada perbedaan Kalau ada perbedaan Silahkan kamu jelasin Coba Oke Jadi gini Disini jelas ada perbedaan ya Antara Yorakos dan Yoragen Disini jelas ada perbedaan Gitu loh Jadi ketika Anda Mengutip Ini tanpa mengerti artinya Yaitu omong kosong Gitu loh Ini jelas berbeda Gitu loh Udah mengenai penjelasan ini Udah Saya sampaikan Ketika yang kemarin itu Di room GC itu Sini aja bro Perbedaannya apa Mbak Nangindu Jelaskan perbedaannya apa Biar kami paham Gitu loh Netizen 504 ini mendengar Bedanya apa Jadi gini Yorakos disini Itu Perbedaannya itu Modusnya Gitu loh Dimana itu Modus kalimatnya Yang satu Sebentar aku lihat Gimana 14 ayat 9 Yang satu Itu modusnya Yang Yorakos Itu Bentar Ini Yoraken 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 Modusnya Partisif Ini yang Yorakos Yorakos itu Partisif Yang ini Modusnya Indikatif Gitu loh Dimana Dimana tulisannya Indikatif itu Dimana Bisa dilihat Indikatif itu Dimana Gitu Bisa dilihat gak Indikatif Dimana tuh Itu indikatif Dimana Dimana Iya silahkan aja Kamu jelasin Cepat Jelasin cepat Gitu loh Baca gak Indikatif Jika Terus Satu lagi Kita kerja Apa Nah Partisif Jadi bedanya Apa Partisif Yang perkataan Mana itu Yang dimana Perkataan Yang mana itu Yang telah Sekian lama Aku bersama Sama kamu Iya Yang telah Sekian lama Aku bersama Sama kamu Itu Atau yang aku Melihat Kata itu Iya Yang kata melihat Yang melihat aku itu Ini yang partisif Ya Ya terus Bedanya apa Jadi disini Tunggu bentar Ayat 9 Iya kan dia melihat Isus Berarti melihat Keperibadian Bapak kan Bedanya apa Biar kita lihat dulu Bedanya Jadi dia itu jelas Ada perbedaan Antara indikatif Dengan partisif Melihat Isus Sama melihat Keperibadian Bapak Karena Bapak kan Mendiam di dalam Yesus Coba kamu jelasin Kalau saya salah Dan siapa Kok bakal kulit 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 Bisa sabar Nggak Bisa sabar Nggak Teman Ya Sudah Sudah Selama Sekali Sabar Sabar Lanjut Menyuruh kita Untuk sabar Jadi disini Jelasin Barang siapa Telah melihat Aku Ya telah melihat Bapak Gitu Nah disini Satu tadi Itu adalah Indikatif Yang ini Indikatif Yang ini Partisif Barang siapa Kamu bilang Sambil Kayak perempuan Ayo Lanjut aja Kok lagi Supaya dia Dijelasin Enak Luar biasa Lanjut Diam dulu Makanya Nanti Kalau bisa Tapi Baru Ditanggap In Jadi disini Jelas Barang siapa Telah Benar-benar Melihat Aku Ia Telah Melihat Sifat Karena Ini Partisif Iya Betul Terus Jadi Jadi Jelas Yesus Itu Bukan Pribadi Bapak Karena Sifat Sudah Saya Jelaskan Ternyata Dibilang Beda Ternyata Sama Saya Bilang Beda Anak Siapa Telah Melihat Yesus Telah Melihat Bapak Karena Bapak Itu Mendiam Di Dalam Yesus Bro Tadi Waduh Parah Ini Orang Menjelaskan Ternyata Begini Tadi Anda Mengatakan Yesus Adalah Bapak Di Ayat Ini Bapak Itu Diam Di Dalam Yesus Karena Manusia Tidak Bisa Melihat Bapak Itu Jangan Berkilah Eh Bro Saya Tanya Kamu Bisa Melihat Bapak Enggak Jangan Berkilah Tadi Anda Mengatakan Yesus Saya Tanya Kamu Bisa Melihat Bapak Enggak Yesus Adalah Bapak Saya Tanya Dulu Kamu Bisa Melihat Bapak Enggak Jangan Menjelaskan Cuma Sedikit Sedikit Tapi Tidak Paham Ayat Itu Tadi Anda Mengatakan Yesus Adalah Bapak Kamu Paham Enggak Ayat Itu Paham Enggak Ayat Bapak 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 Mamang Kidu Sama Dengan Analogi Ketiga Jokowi Berkata Kalau Anda Melihat Aku Kamu Telah Melihat Presiden Jadi Kamu Itu Analogi Itu Matanya Melihat Di sana Itu Bukan Dalam Arti Sebenarnya Beda Beda Gini Bapak Bisa Kamu Lihat Sebab Bapak Ibu Tadi Kali Kalian Menarasikan Yesus Adalah Bapak Berdasarkan Ayat Ini Kenapa Sekarang Berubah Narasinya Memang Bapak Itu Adalah Roh Adalah Allah Itu Sendiri Bapak Bapak Itu Wujud Yesus Itu Bapak Bukan Yesus Itu Bapak Bukan Bapak Bapak Bidang Di Dalam Diri Yesus Yesus Itu Bapak Gini Gini Mama Mama Yesus Sabar Sama Seperti Begini Mama Naginu Saya Tanya Dikamu Saya Tanya Jujur Ya Jawab Dulu Yesus Itu Bapak Bapak Yesus Adalah Bapak Bapak Dia Adalah Bapak Itu Sendiri Oke Sudah Sudah Saya Tanya Dikamu Roh Yang Ada Di Dalam Kamu Mereka Panggil Siapa Gini Panggil Namamu Roh Atau Panggil Namamu Mama Kita Selesaikan Dulu Pernyataanmu Tadi Saya Tanya Kamu Ini Tidak Jujur Apa Yang Ditanyakan Kita Jujur Kamu Ini Tidak Kejujuran Parah Ini Waduh Parah Parah Kita Selesaikan Dulu Pernyataanmu Tadi Ya Sudah Kamu Ngomong Selesaikan Dulu Pernyataanmu Tadi Supaya Fokus Supaya Kita Nggak Lari-lari Fokus Tadi Kamu Menyatakan Jesus Fokus Kok kamu Nggak Kejujuran Parah Kamu Jangan Framing Gue Nggak Framing Kamu Loh Gue Nggak Framing Loh Loh Jangan Framing Duluan Merti Nggak Kamu Tadi Lantuk 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 Masih Banyak Orang Yang Mau Nerasi Kamu Aja Nggak Paham Ayat Itu Gimana Masih Paham Dia Nanti Kalau Kita Ganti Dengan Kata Anak Kau Tambah Bingung Nanti Bro Mama Kalau Kata Boka Diganti Dengan Kata Anak Coba Satu Teman Teman Kalian Nggak Ada Ininya Nanti Saya Turun Saya Sudah Akhir Kalau Begini Caranya Jujur Kalau Begini Caranya Saya Pusing Dia Pada Saat Bertanya Dia Minta Kejujuran Dari Saya Betul Nggak Harus Tegas Juga Tapi Kan Dijawab Ya Udah Biar Dia Tidak Jawab Tidak 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 Menurut Kamu Yes Itu Tidak Saya Jawab Dengan Jelas Menurut Kamu Menurut Kamu Saya Tanya Kan Menurut Kamu Ruh Yang Ada Dalam Kamu Apakah Mereka Panggil Ruh Atau Panggil Namamu Silahkan Jawab Mereka Manang Indu Ya Udah Diam Dulu Makanya Diam Kalau Dia Lagi Jawab Diam Apakah Ada Orang Yang Bisa Memanggil Ruh Di Dalam Tubuh Seseorang Nggak Ada Berarti Panggil Siapa Ya Itu Itu Jawaban Jawab Apa Sekarang Tanya Bisa Lu Manggil Tanya Tanya Wajah Ini Teritung Aku Tenggih 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 Sekolah Tenggih 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 kami ini enggak belajar kami sekolah gitu loh teman-teman nanti kalau apa ya udah saya pamit teman-teman bukan masalah dia S2 nah sekarang gini dia dia tahu nih kan dia berpendidikan saya bilang tadi dia itu ya saya kenal kita kan saya kenal saya enggak tahu sekolah di mana saya taunya hanya di sini kan sekolah di mana kan sekolah dari apa semua tidak kenal kan saya dari ini makanya saya enggak pernah membongkannya di sini sekolah nggak sekolahnya masalahnya di sini saya disimpa sebagai host mendengarkan dan memilah ini 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 orang ini gimana sih kan disitu yang saya tahu nah disini kan tadi maman abang rasul paulus bertanya di Jawa sama Mama Nangindu nah bang rasul paulus tadi bertanya lagi tetapi disitu kan ada framingan makanya tadi saya bilangin biarkan dulu dijelasin gitu ini kaya cah kaya cah yang terhormat hos yang terhormat saya bertanya nah hormatnya saya bilang ini bang rasul paulus tadi tadi saya bertanya di dia pada saat dia bertanya di saya saya jujur langsung menjawab dengan spontan pada saat saya bertanya gini dulu dong kaya cah menanggindu bahwa itu adalah itu menurut aku ya karena apa dia menjawab pertanyaan saya karena dia menjawab pertanyaan saya bisa jawab itu framing dia jawab pertanyaan saya menurut kaya cah itu menjawab apa yang saya tanyakan kaya cah dengeri apa-apa jadi gue jawab padian dulu ngangin 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 mamang ngangin dong dia jawab apa kaya cah tanya di kaya cahdu apa dia menjawab dia jawab apa dia jawab dia dia jawab dengan pertanyaan jawabannya dia kan apa yang dia jawab itu makanya kaya cah jangan kayak membela seseorang dong di sini saya tanya di siapa pun di sini kan sama-sama Kristen saya tidak akan membela siapapun lah itu yang saya bilang orang-orang yang sudah sekolah sampai S3 kaya cah orang yang sudah sekolah sampai S3 pun bisa kalah kepada orang yang menerima roh itu menerima wanyu Romana Romana orang yang bisa menjelaskan itu makanya mamang ngamindu kalau kamu bertanya orang itu akan jawab dengan spontan kalau kamu ditanyakan kamu itu nggak mau jawab akhirnya balik bertanya tadi saya sudah jawab kamu jangan ngomong saya tanya di kamu roh yang ada dalam kamu roh yang ada di dalam kamu apakah orang memanggil rohnya atau namamu saya tanya di kamu nah coba jawab Bang Nani ngindu nah itu gini loh itu suatu pertanyaan yang enggak 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 apa sih Oh itu kan itu gini yang saya tanyakan apa-apa makanya ke Isha dengar itu kan jawabannya kamu jadi mulut coba ya udah 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 memang susah gini aja ngendir itu dari dari mana lu bisa tahu yang lu dipanggil itu adalah roh gua bukan tubuh gua bukan jiladanya di dalam tubuh saya saya nggak usah saya nggak usah tanya di kamu deh saya tanya di diri saya sendiri yang ada di dalam diri saya orang akan panggil saya Rasul Paulus karena mereka melihat tubuh saya fisik saya wajah saya itu jawaban yang tepat jangan kamu terputar untuk mempertahankan dokterimu bro ketika orang-orang jangan kalian semua mengandalkan bapak gereja jangan kalian semua mengandalkan bapak gereja bisa jatuh ke dalam dosa murid Yesus aja bisa menjual dia bisa menyatalkan dia kalian ini pernah seperti itu kamu jangan framing Paulus ya jadi begini kamu mau nggak gitu kamu nggak mau nggak 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 maaf ya udah pamit aja bangson ya ini udah pergi lagi saja panggir ya panggir ya kamu bagus moma gini dulu moma gini dulu saya belum terus sebentar kamu sama saya mau nggak turun aja akan keming doang turun aja nanti nggak kamu sama saya kita kita berdua aja mau nggak kamu cuma framing doang turun aja kamu mau nggak sama saya berani nggak sama saya berani nggak kamu buka room atau saya buka room berani nggak sama saya oke 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 jangan cuma masuk ke rumah aja masuk di rumah karena di rumah kau itu nggak bisa loh kamu beraninya cuma di rumah kamu di rumah netral aja kayak gini di rumah netral kayak kita ini kayak tidak mau dijawab apa yang kita tanya lah dijawab nggak usah lagi ini udah membahas perusahaan yang ini udah membahas pribadi masalah pribadi ini ini bukan bahan kita lagi jangan mencela lah jangan mencela udah 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 tadi tuh naik atas itu mau menanggapi staten dia sebenarnya kalau mencela apa tuh Kak enggak gini loh tadi kan ketika dia mengatakan bahwa